Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Swasti Wastu. Oke, ya, today we are going to learn about the sounds of C and G, which have soft and hard sound. Oke, ya Coach. Ya, bikin weekend kelas aja. Jadi setiap akhir pekan, minggu ya, karena tadinya Sabtu, kemudian ke setiap siang, biasanya kalau Sabtu ada acara ya, sore yang tidak akan kekejar. Juga kalau misalnya pergi keluar kota, pesen saya akan ganti hari apa gitu ya, mungkin hari cepat, kecuali sama sekali nggak bisa ya sudah, nggak ada weekend kelas. Ya, jadi kebetulan hari nggak kemana-mana, ya, setiap minggu ya, kita weekend kelas. Oke, jadi ini masalah pronunciation ya, jadi pesen kasih kelas, ini kita belajar pronunciation hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, ya, jadi masalah pronunciation ya, it matters, ya, jangan it doesn't matter, it matters. Ya, kadang-kadang orang ngomong, kita salah paham nih. Ya, jadi katakanlah, ada orang namanya si Bejo katakan ya, ya kan di bandara, mau pulang. Oke, dia nabrak, bule. Terus nggak sengaja, dia minta maaf dong, sebagai orang yang berbudaya, dan belajar bahasa Inggris dia tahu dong, kalau ngomong-ngomong salah dia nanya apa, I'm sorry, I'm sorry sir, ya kan? Wah, si Bele jawab dong, ya, mungkin dia juga merasa salah, ya, I'm sorry too, gitu. Kedengaran si Bejo, itu dua dong, oke, I'm sorry three, kata-lalu. Dia bilang three jadinya. Kata si Bele, sorry for, maksudnya minta maaf untuk apa lagi, for-nya F-O-R. Pikir si Bejo, for-nya empat, oke, I'm sorry five, katanya. Kata si Bele, are you sick? Maksudnya apa kamu sakit? Sick, belakangnya CK itu kak ya, sick. Kalau enam itu six, gitu ya. Are you sick? Wah, si Bejo bilang enam nih, kalau gitu betul jujuh dong. No, 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 I'm seven sir, I'm seven. Jadi, itu ya, kalau kita salah paham, ya, seperti si Bejo ini, ya, maksudnya si Bele kan pertama, I'm sorry two, saya juga minta maaf, bukan saya minta maaf dua, gitu kan. Terus, si Bejo bilang, I'm sorry, three. Dia bilang, maaf bule, sorry, four, maaf untuk apa, F-O-R, untuk apa, for-nya. Dijawab, kata si Bejo, four-nya empat kali ya, F-O-U-R, untuk apa-nya four juga. Jadi, I'm sorry five, kata Bejo. Begitu dia bilang, are you sick? Kamu sakit, katanya. Pikir-kir Bejo, sick itu kan enam, padahal bunyi sick itu six, gitu ya. Bunyi X itu, kss, gitu, six. Si Bejo bilang, oke, I'm seven, I'm seven. Pokoknya Bejo nggak mau kalah, minta maaf terus. Oke, ya, ini ceritanya ya, enak berkeluarannya. Oke, nah, jadi kalau yang baru pertama mungkin, siapa sih, Kostian? Jadi, who the heck is Kostian? Jadi, bisa dilihat ya, ini Kostian nanti sesudah kelas, nanti Zulfi akan bagikan materi ini dalam bentuk PDR. Ya, jadi, silakan hubungi Zulfi. Ya, Zulfi ini asistennya Kostian di sini. Nah, nanti mungkin Zulfi kasih nomor telepon di sini ya, nomor WA maksudnya. Jadi, kalau mau, ya, ya, kalau mau, nanti pinta saja sama Zulfi. Ya, screennya Kostian ganti sudah. Ya, oke. Kecuali kalau masih di sana tetap itu. Iya, setahu saya, suara saya jelas ya. Mungkin kalau yang nggak jelas, kasih tahu saja. Di chat ya, di chat. Jelas, Coach. Ya, boleh di chat saja. Suaranya kurang-kurangnya gitu. Oke, ini, Bu Hedy, tunjuk tangan nih. Ada apa-apa yang tanya, Bu? Enggak, tadi mau baca, tapi belum ditunjuk. Jadi, masih tangannya masih begitu. Ngilainya nggak tahu pakai apa, Bing? Kita ada cari dulu, Coach. Ya, makasih ya, Coach. Ya, cek Zulfi deh. Zulfi nanti tahu caranya. Ngilainya itu bisa hilang. Ya, oke. Thanks, Coach. Nah, jadi bisa dilihat ya di posisian ini guru-guru ya. Mantan guru sekolah ya, mantan lah ya. Ngajar di sekolah National Plus dan Internasional gitu ya. Terus, juga ambil beberapa sertifikasi. Ada BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, kompetensi 4, K-4, itu setelah dengan trainer. Kemudian, NLP. Koalersen, NLP Neuro Linguistic Programming. Bagaimana sih cara kerja pikiran kita? Nah, koalersen, pengen tahu. Orang belajar, koalersen, kenapa? Susah sih, nggak bisa belajar, nggak bisa ngomong Inggris. Ya, paling nggak dibantu dengan NLP. Ilmunya ini, koalersen, suka. Ya, kemudian koalersen, juga serifat joliponik semakrimat teacher. Jadi, itu pelatihan, mentornya orang Australia ya. Dua orang Australia, dari, satu dari Sydney, satu dari New South Wales. Mas Graves sama Bimoro. Nah, mereka orang Australia. Cara ngomongnya kayak British. Tiga hari pas yang belajar. Ya, ada kelompok guru ya. Ada pala sekolah, ada guru, ada pendilip sekolah. Kita campur semuanya belajar Inggris. Ya, sama mereka. Belajar phonics ini. Hari ini kita belajar phonics ini, belajar bunyi, baca. Jadi, sekarang ini koalersen ya seperti ini ya. Kasih kelas gratis, seminggu sekali ya. Kalau tiap hari, koalersen juga manusia. Kayak rocker gitu manusia ya kan. Ya, kita butuh juga cari pendapatan dong. Ya, jadi ada juga dong, koalersen juga pengen orang-orang Indonesia itu bisa bahasa Inggris gitu. Sementara bisa sekali, satu sekali. Mungkin kalau sudah nanti waktunya koalersen bisa ke setiap hari. Atau paling enggak di gilir. Ada orang-orang yang mau kerjasama. Ini kan namanya volunteer ya. Sukarelawan namanya. Kan enggak dibayar. Tapi insya Allah sih kalau pesen bisa kerjasama, punya dana, ya dibayarlah guru-gurunya nanti. Ya, oke. Oke, jadi kegiatan koalersen sekarang ini salah satunya. Kemudian juga memang sebagai guru privat ya. Untuk anak-anak internasional dan next office. Ya, diantaranya memang mantan murid persian dulu di sekolah dulu ya. Nah, kesini-sininya adik-adiknya sekarang. Kakaknya sudah SMP, bahkan sudah kuliah. Ada yang di Australia, di Melbourne. Ada yang di Barclay, US. Ada yang di Jerman, ya. Nah, jadi adik-adiknya sekarang nih. Sama sepupu-sepupunya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kelas, ya, issue ya. English Success Revolution. Jadi pas yang bikin, ini institusi. Ya, memang visinya supaya orang Indonesia itu bisa ngomong Inggris pede, nyaman, ya. Syukur-syukur, benar, sama pasti. Makanya misinya koalersen memberikan pelatihan, baik online maupun offline, pelatihan, kursus, ya. Ya, tentunya yang efisien dan efektif, gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini gratis, salah satu. Ya. Yang gratis ada lagi, nggak coach? Ada. Ada namanya English Talk. Kalau nggak salah, tadi Zulwi sudah putar, ya. English Talk itu sebulan sekali. Ya, sebulan sekali English Talk. Jadi, biasanya koalersen kasih tips how to. Ya, bagaimana ngomong Inggris dengan nyaman, bagaimana memperbanyak kosa kata. Jadi, bagaimana, bagaimana. Ya, itu banyak tips-tipsnya di situ. Ya. Terus, yang pernah koalersen waktu itu libur, banyak waktunya koalersen bikin namanya ngobrol English. Ya. Itu seminggu dua, tiga kali, tapi malam, gitu ya. Ya, pernah. Begitu ada kegiatan lagi, udah nggak bikin kelas itu lagi. Itu gratis. Ya. Terus, koalersen sama bikin ini, ya. Isur itu bikin English Competition. Jadi, kita encourage orang-orang untuk bicara bahasa Inggris. Jadi, ngomong Inggris itu dengan apa yang kita punya, gitu loh. Jadi, jangan merasa, aduh, saya nggak bisa. Justru kalau nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu kemampuan kita. Dan kemudian, coba kita coba masuk kompetisi, ya. Kompetisinya nggak usah yang cepat-cepat dulu lah. Masuk kompetisi Isur aja dulu. Nggak bayar, ya. Lombaknya, pemenangnya dapat hadiah. Pesertanya juga nanti bisa dapat poin. Poinnya banyak, bisa itu kelas-kelas yang berbayar gratis. Ya. Enak apa enak, gitu. Ya. Jadi, di Isur itu, kita coba bantu, gitu. Kalau begini ya, mau belajar bahasa Inggris, kalau kita banyak alasan, pesen nggak bisa bantu. Aduh, coach, kok saya nggak punya kuota? Aduh, coach. Saya ini, aduh, coach, ada tugas kuliah? Aduh, coach, gini. Ya. Ya, jangan kan berbayar. Yang dikasih gratis saja belum tentu ikut. Nggak bayar loh ini, kan? Jadi, kalau banyak alasan, bagi coach yang itu tanda-tanda. Coach yang tahu, orang yang bisa sukses bahasa Inggris sama? Nggak. Ya, satu. Kedua, kemampuan bahasa Inggrismu di mana? Coach yang tahu. Kamu baca aja kalimat coach yang kasih. Coach yang tahu level kamu di mana. Ya. Bukan hebat. Tidak. Karena coach yang pengalaman bertahun-tahun mengajar bahasa Inggris di sekolah nasional dan internasional. Ya, jadi orang ngomong langsung tahu levelnya di sini, nih. Gitu. Ya. Biar kata jago grammar juga belum tentu jago ngomong. Yang jago ngomong kadang-kadang grammar-nya berantakan. Ya, jadi kenapa enggak kita bikin jago ngomong, jago grammar juga? Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau boleh pilih bagaimana coach? Ngomong. Jago ngomong. Ya, tapi kan kalau kalian mau ambil tes IELTS atau tes TOL, kok enggak bisa jago ngomong. Jago ngomong di IELTS oke buat wawancara. Tapi kan ada tes tulisnya. Tes tulisnya grammar lah itu sama vocab. Ya. Oke. Ya, jadi ini khasian buat isur. Untuk visinya ada misi khasian dari khasian dari belang, supaya orang Indonesia bisa ngomong di Inggris juga ya. Masa kita kalah sama Malaysia, Singapur, Vietnam yang merdekanya belakangan di luar kita tahun 60-an aja. ASEAN Games kemarin ke Jakarta, mereka hampir semua banyak ngomong Inggris. Kita keluar negeri pun masih melahirkan kita belum bisa ngomong Inggris dengan ini ya. Sesuatu yang salah satu yang baik kita yang bisa ngomong Inggris. Sesuatu yang sudah juara olimpiade, bisa ngomong Inggris lagi. Atau enggak keren. Tapi yang lain, who knows? Kita enggak tahu. Nah, jadi bosan ambil sertifikasi yang joli, phonics, and grammar ini. Jadi bosan mau ajarkan cara baca ini. Jadi jangan salah, native juga anak-anaknya diajarkan phonics, cara baca. Karena kita tahu bahasa Inggris tulisannya begini, bahasanya kok begitu. Iya gitu, makanya jangan bingung. Kalau kita bingung terus enggak mau cerita, selesai. Bingung terus selamanya. Tapi kan kita bingung terus bagaimana caranya kita baca itu. Nah, itu. Disitulah aha moment. Kita untuk menceritau. Kita cari tahu, ketemu bosan. Nih, bosan pasti tahu cara kita bacanya. Nah, bosan juga PNLT ya. Psychocreativity and copy. Jadi kalau punya mental block bahasa Inggris, pernah dimarin guru bahasa Inggris, atau sorry to say, pernah ditampar kali ya sama gurunya, diledekin teman-teman diketahui di depan kelas, itu trauma ya. Jadi satu mental block. Jangan-jangan itu juga salah satu kendala di antara Anda yang tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin ya, bosan enggak tahu. Bosan pernah terapi sih, beberapa orang kayak begini kendalanya. Dan bosan ambil sertifikasi BNSP ya. Badan asal sertifikasi profesi, namanya povert dan simpat, itu tindakannya. Jadi trainer. kalau bikin sertifikat, bisa. Yang dapat sertifikat itu yang bikin kelas ya. Yang sebulan sekali. Kita kasih sertifikat. E-sertifikat, cetak sendiri. Ada nomornya, segalanya itu juga enggak bisa dipausu. Jadi kalau mau lamar kerja pakai itu, bisa. sebagai support. Bahwa kalian pernah ikut bahasa Inggris ini. Banyak sertifikatnya. Kukuli sebanyak-banyaknya deh. Oke. Ini kita mulai. Jadi soft C and G. Soft C and G. Jadi rumusnya, ketika dia akan membunyikan bunyi itu jadi soft, jadi lembut, itu biasanya ketemu vokal E, I, dan Y. Y itu vokal coach. Y itu semivokal. Semi-vowel. Maksudnya apa? Sebegini. Dia bisa jadi konsonan dan bisa juga jadi vokal. Makanya semi. Semi, 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 semi-vowel. Jadi kalau di depan, umumnya huruf Y itu akan jadi bunyi konsonan. Contoh, yellow. Y-nya kan bunyi yuk ya. Kemudian yoyo, yogurt. Yami, yang. Semua itu bacanya yuk. Di depan biasanya. Tapi kalau di tengah dan di belakang, ya dia sesudah konsonan, biasanya dia berubah jadi vokal. Jadi vokal dia. Contohnya, siapa yang suka ke gym? Tulisannya pakai G, Y, F. Ya kan? Itu pakai Y ya. Bacanya I, gym. Panjangnya sebutnya gymnastics. Tempat olahraga itu gymnastics. Disingkat saja gym. Gitu ya. Nah di belakang juga bisa di papi, anak anjing ya, misalnya. Atau bisa jadi bunyi I juga. Butterfly. Jadi huruf Y, kalau di tengah biasanya I. Di belakang bisa I juga. Kayak papi, daisy, honey, funny. Bisa juga jadi I, my, cry, bye. Ya inilah. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita langsung belajar tenses, akhirnya seperti saat ini. Apa salah kos? Enggak salah. Kalau kalian sanggup mampu, silakan. Ya kosnya juga produk itu. Tapi kosnya cari tahu cara baca. Kayak begini. Ya karena bantu. Kosnya ngajar anak-anak. Anak-anak itu dasarnya harus kuat. Mengomong gimana? Kalau sekarang mereka semua, jangan kan sekarang. Sesudah 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, belajar bahasa Inggris. Mereka itu pastinya kalah kita gurunya. Karena kita masih terpengaruh dengan lidah Indonesia. Terserang saja. Kalau mereka benar-benar pasti kayak orang native. Jadi kalau kita belajar bahasa dan minimis bahasa Inggris, kita harus tahu dong cara bacanya. Tenses itu perlu. Tapi kalau kos yang sarankan, baca vocabulary dulu. Berbanyak kosa kata. Dan ikuti cara bacanya. Kita berbanyak kosa kata, tapi cara bacanya salah-salah. Kurang bagus. Kurang efektif. Bagus, tapi kurang efektif. Coba baca, terus cari tahu bacanya. Tenses nanti menyusul. Grammar maksudnya. Jadi dari sini, sudah kos yang kasih awareness. Kalau huruf C dan huruf G, ketemu E, I, dan Y, itu akan dibacanya tidak. C itu bunyinya K. Kemarin sudah belajar bunyinya huruf K. Sudah bahas bunyinya huruf K. Kalau depan bisa K, bisa C. Misalnya kalau C itu cat, kot, kat. Kalau ketemu A, O, U, itu biasanya C itu jadi ke. Kat, kot, kat. Atau ditambahin konsonan. Clamp, clock, class. Atau ditambah R. Crab, credit, cramp. Misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau sekarang, ini huruf C, terus huruf C. Ketika ketemu E, I, Y, malah jadi S. Bunyi S bagaimana? Seperti ular mendesis. Makanya kenapa kita baca uang sen itu sen. Tulisannya pakai C. Bukan ken ya. Sen. Kenapa ngomong bioskop itu sinemal. Itu pakai C. Kenapa? Karena vokalnya sesudah Rupci adalah I. Kenapa sen? Karena E. Sudah Rupci. Pernah dengar manusia robot? Bacanya apa? Cyborg. Atau berdaur ulang. Recycle. Itu C-Y. Dia bacanya recycle kan? Gitu ya. Oke, dari sini udah mulai ya. Oh, begitu ya. Paling enak begitu ya. Orang nggak tahu terus dapat ahamuman. Itu ingatannya lebih bagus. Nah, itulah pecahan bacanya. Kalau dapat ahamuman. Oh, jadi begini. Selama ini aku mencari tahu, tapi aku tidak pernah mendapatkan. Sekarang udah dapat ya. Oke. Mungkin carinya di tempat yang salah. Ya. Oke. Bagaimana dengan G? Sama. Oke, jadi begini ya. Kalau pernah lihat orang Italia, nama-nama mereka. Tulisannya Gianluca. Bacanya apa? Gianluca. G-nya berubah jadi J. Kenapa begitu? Ketemu huruf I. G ketemu I. Gianluca. Pasian ingat itu dulu. Keepernya Itali dulu. Keren. Ganteng. Namanya Gianluca Pagliuca. Gianluca. Pernah dengar namanya Giovanni. Bacanya J ya. Itu pakai G padahal. Tentang Giovanni. Bacanya Giovanni. Itu jadi J. Ya. Misalnya namanya, ada lagi ya. Tau perhiasan termata. Itu James Stone. Tulisannya pakai G-E-M. Bacanya James Stone. Ya. James Stone. Itu perhiasan batu-batu melia. Gitu. Nah itu kan. Ya. Jadi. Kenapa raksasa-aksa bacanya Giant? Itu pakai huruf E. Karena ketemu huruf I. Di sini udah ada awareness ya. Jadi kalau vokalnya E, I, Y. Huruf E, huruf I, huruf Y. Yang baru gabung kasih tau lagi ya. Y itu semifokal. Dia bisa jadi vokal kalau dia berada di tengah kata atau di belakang kata. Kalau di depan, dia jadi konsonan. Ya itu. Makanya dibilang semifowel. Huruf Y ya. Ada lagi ya coach. Ada satu lagi. Huruf W. Ya huruf W. W. Di depan jadi W. Water. Whiskey. Wish. Want. Wash. W. W. Tapi di belakang bergantung. Bisa jadi O. Seperti kata slow. Belakangnya W itu ya. Cow. Belakangnya juga W. Hari ini kita belajar yang E, I, Y. Pokal lain juga nanti kita belajar ya. Digabungan dengan C, G. C, N, G. Jadi huruf G-nya itu G. Ini coach-in kadang-kadang dengar basic banget loh padahal. Alphabet aja kadang-kadang mengucapinnya masih pada salah. Coach-in sayangkan banget loh. Itu dasar loh. Kalau kita mau bangun rumah, yang dikuat itu fondasi. Fondasinya dalam speaking apa? Alphabet dan bunyinya. Alphabet atau letter and the sounds. Huruf dan bunyinya. Kuatin. Cara bacanya aja kadang-kadang masih belum tepat. Sayang banget. Coba A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Nah, paksa yang sekarang berubah ABC jadi bunyi. E, B, K, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, M, W, X, Y, Z. Tuh. Ya, alfabetnya kuatin dulu. Terus abar bunyinya gitu loh. Ini alfabetnya kurang-kurang tepat. Apalagi bunyi. Ya, syukur-syukur hari ini bisa semuanya ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi. Heart C. Kalau bunyi heart C itu berarti bunyi C apa? Minggu lalu, kosen sudah kasih tahu caranya. Itu minggu lalu sih berada perposisan. Dua minggu lalu. Heart C itu berarti C-nya keras. Maksudnya apa, kosen? Ya, bunyi K. Kuruh C itu kan bunyi K. Kalau ketemu kuruh vokal A, O, U. Kosen puter aja ya. A, U, O. Gampang ingatnya kayak bunyi Tarsan. Gampang ingatnya ya. Otak kita itu paling senang sama yang aneh-aneh. Ingatnya gampang. Teman kamu yang lucu, kamu lebih ingat daripada teman kamu yang diam saja. Ya enggak. Atau yang biasa-biasa saja. Yang unik yang kamu ingat. Jadi heart C, bunyi heart C itu adalah K. Ya, nih. K. Gitu. Indonesia kan kakiku keko. Gitu ya. Kalau dia K. Jadi kalau bilang kucu hidup, cat. Cat. Jadi bilang cat. Cat. It is a cat. It is a cat. Ya. Beda ya cara bacanya. Ya. Kita kan pakai gaya bahasa Indonesia. Kalau bagaikan sendiri, it is a cat cukup aja. It is a cat. Ya. That is a coat. I want to cut my hair. Cut. Cat. Ya. Jelas ya. Tapi sorsi apa? Pakai E-I-Y. Ya. Kalau heart C, awo. Nah. Gitu ya. Pakai vokal A, vokal U, vokal O. Jadilah dia punya buruk K. Ya. Makanya baca kucing cat. Baca ikan kot kita enggak punya di Indonesia ya. Code. Potong. Cut. Tapi kalau dia ketemu E-I-Y. Kalau E-I-Y. City. Kota kan. Sand. Bicycle. Jadi enggak. Kitty. Can. Bikeiko. Enggak. Enggak begitu. Nomong. Ya. Oke. Di sini sudah mulai jelas ya. Mulai jelas ya. Habis ini, kursian Pak. Minta angkat tangan nanti ya. Minta angkat tangan. Baca. Ayo. Bisa. Malam ini langsung bisa baca. Ya. Enggak pakai lama lagi. GPL. Enggak pakai lama. Enggak usah tunggu tiga bulan setahun. Malam ini langsung bisa baca. Oke. Kembali lagi ya. H, C. Bunyi kerasnya itu pakai. Jadi bunyi K. Contoh di sini ya. Kalau ikuti buruk vokal. Buruk vokal. A, U, O. A, U, dan O. Ingat bunyi tarsan. A, U, O. Jadi cab. Itu kayak teksi ya. Taksi ya. Cab. Can. Bisa dapat. Bisa kaleng gitu ya. Cab. Tapi yang depannya aja ya. Kalau bulat begini itu namanya head. Nah kayak gini. Devisin di sini kita harus tahu. Ini kata-kata kayak begini ya. Dasar-dasar begini ya. Jangan dianggap remit juga ya. Ya. Gampang-gampang. Tiga huruf cuma begini. Ya ini kan anak-anak kecil. Menjadi begini. Betul. Tahu nggak artinya semuanya nih. Dari semua yang ini. Dibulis di sini. gitu kan. Cob. Cog. Cob. 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 Cuma gaya bahasanya agak beda eksennya. Kalau Amerika. Contoh ya. Baca polisi itu COP ini ya. Mereka bacanya kayak A. Cob. He's a cop. Kayak canggil jadi ya. Tapi kalau British tetap bacanya cop. He's a cop. Ya kalau orang British bilang OMG. Oh my God. Kalau orang Amerikan bilang OMG. Oh my God. 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 He's a cop. He's a cop. He's a cop. He's a cop. Ya. Ini nggak masalah mau British kek. Mau Amerikan kek. Cuma harus konsisten. Ya kalau cara baca pakai British. Lebih ini. Karena nggak berubah. Konsisten. Kalau Amerikan. Ya oh bisa jadi A. Oke. Ya. Tunjuk tangan. Satu. Dua. Tiga orang lah. Ya adek. Saputra. Tunggu. Tunggu dulu. Dua lagi. Meliza. Lalu Pak Gede. Ya. Sekarang adek dulu. adek habis itu slide kedua berikutnya nanti dibaca Meliza. Slide ketiganya Pak Gede. Panggilnya Pak Gede apa Pak? Panggil Kowidi aja. Oke Pak Gede. Ya oke. Ya sedangkan adek. Cop. Code. Cat. Coke. Code. Cap. Cain. Code. Coke. Cup. Cake. Coke. Ya. Bagus bacamu ya. Dek. Bagus. Pertuangkan ya. Tingkatkan malah itu. Bagus itu bacamu. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi pasien panggil yang kedua perempuan ya. Posisinya hilang dari. Siapa tadi? Meli ya. Camping. 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 Camel. Camel. Carrot. Car. Cup of coffee, kalau nanti kita ngomong, cup of-nya itu jadi cup of coffee. Ini cuma ngomongnya, benar bacanya, cup of coffee, benar. Cuma kalau orang ngomong, maksudnya kalau ngomong, kita ngomong dalam pembicaraan conversation, biasanya gini, I want to have cup of coffee, mereka akan bilang I want to have cup of coffee. Karena mau dicepetin ya, cup of tea jadi cup of, disambung. Cup of coffee, cup of tea. Jadi nggak cup of coffee, cup of tea, tapi cup of coffee, cup of tea. Ini, Mr. Widi, perhatikan ya, itu ada huruf E, kalau ketemu, itu tetap bunyi E ya, question. Jadi ini bunyinya tetap K, gitu maksudnya ya. Silahkan, Mr. Widi. Kraken, keras, keras, keraun. K, 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 k. Ya, jadi perhatikan ya, itu ada kata create, artinya menciptakan. Ya, nanti, kosan punya kelas juga, kelas vocabulary, ini ada kelas berbayar ya. Kelas vocabulary, kosan itu, jadi berarti salah satunya kayak gini, create, menciptakan. Itu kata kerja, verb. Bisa nggak jadi kata benda? Bisa, creator, makhluk. Ya, creation juga, ciptaan. Ya, creator juga jadi kata benda, pencipta. Ya, bisa nggak jadi kata sifat? Bisa, creative. Bisa nggak jadi kata keterangan? Adverb. Bisa, creatively. Jadi dari satu kata create, kita bisa dapat lima kata baru. Ya, ini cara memperbanyak kuasa kata. Nah, itu di kelas vocabulary. Ya, lanjut. Jadi, keusia minta, satu, dua, tiga, empat, enggak, dua orang aja ya. Tunjuk tangan, silakan. Yang sudah, turunkan tangannya. Yang sudah, turunkan. Raise your hand down. Yang belum, Bu Heni, nomor one. Irsan, nomor two, Rona Samusi, nomor three. Oke, ini ke, oh, masih nggak? Bu Heni, kalau gabung dua minggu lalu, ini kan ke-cold. Ya, masih coach. Ya, silakan, Bu Heni. Yes, coach. Oke. Cloud, cloud, clamp, clouds, clamp, climb, claim, close, click, clown. Ya, bagus. Oke, coach, thank you much. Ya, oke, Irsan, ini ada dua kolum ya. First column, Irsan will read the first column. And Rona will read the second column. Oke, got it? Ya, Irsan. Coach. Oke, coach. Cups, castle, cod, carrot. tackle, breakthrough, bro. Cor on Rona. Oh. Oh. Oh, River Edge. Oh. Înt isto. Unto. Oh, temos o quê? Ag bills intentionally. Behold. Are we healthy? Oh. Hilsen mana ya suaranya enggak ada Rona deh, Rona di luar Coach Sorry Coach Cat Cup Castle Cut Carrot Candy Cat Cook Cake Oke, Rona Thank you Coach Cup Castle Cut Carrot Cow Cat Candy Cup Cookie Cake Yang kanan, Rona Cabin Oke Coach Cabin Cake Cook Cut Coffee Cold Carrot Cobre Ya, gitu ya Otomatis ya Jadi disini langsung kita bisa simpulkan Ya, kalau ketemu A Awo, itu pasti bunyinya K Berup K ya, bunyi seperti K Memang K Gitu ya Ya Bisa juga tadi kalau kita kasih L K sama L ya Cool Clever Clock Gitu ya Atau kita mau kasih R ya Crescent Cream Crush Crunch Gitu ya Inilah enaknya kalau kita belajar phonics Bicara bunyi Kita lihat Kurufnya Kita bunyikan Kebaca Ya Oke Satu orang Oke Yang sudah boleh turun tangannya Bagus Bagus read the alphabet stories Carl's cat Carl's cat Oke K Cool has a cat Carl can call his cat The cat will come Carl's cat It's cute Cute Carl's cat It's clean Carl's cat It's calm Carl's cat Can find miss Carl's cat Carl's cat Can chase miss Carl's cat Can catch miss Ya Bagus Konsen tadi di awal bilang Kalau huruf C Ketemu huruf E Huruf E Huruf I Huruf Y Bacanya jadi S Jadi kalau tipe satu Mouse Kalau banyak Jadi bacanya Hmm Ini Fine Yang paragraf ketiga Yang mana C E nya itu C nya ganti S Jadi bacanya C ganti S Sols gitu Bukan Bukan Kalau cat Can find Can find miss Mice Ya Bacanya Mice Sekarang udah bisa ya Oh ya Kalau C ketemu E Ketemu Y Ketemu I Udah bacanya S Gitu Ya Oh ya Ya Oke Thank you Kita mau ke Soft C words Ya Soft C words Itu bunyinya Seperti huruf S Huruf S itu gimana bunyiku Seperti ular mendesis S Gitu ya Ingat Dalam belajar pronunciation Bunyi-bunyi huruf ini Jangan salah bunyi Nanti salah arti loh Ya Misalnya kalau kita bilang Kalau lihat huruf S Nah inilah kita belajar pola S sama H Itu bunyinya gini ya S Lihat mulutnya Kosisinya berubah nih Bunyi huruf S gimana S S S S S Bunyi Z Z Beda ya S S S Z Beda Jadi nanti kalau bilang Si Melihat Si S aja Si Tapi kalau bilang domba Si S aja udah berubah tuh S Gitu Terus kalau bilang Misalnya Zigzag Itu Zigzag Gitu ya Kolonesia kan Z jadi Z Zigzag Gitu ya Oke Sekarang sopsi Ya Jadi pasnya jelaskan ya Kalau ketemu Vokal E Vokal I Vokal Y Untuk ingatnya Gampang aja E I Nah itu ya Tadi kalau Yang bunyi K itu C bunyi K K Ketemu apa A U A U Dan O Dan konsonan yang lain Silahkan tambahkan L Atau R Ya Seperti Clock Ya C sama L Clock C sama R Ker Misalnya Crab Gitu ya kan Tapi kalau dia ketemu E I Langsung Rubah bunyi Jadi S Bunyi S apa S Makanya bacanya Sand Face Di belakang juga bisa Di tengah Di depan Di belakang bisa Gak masalah Pokoknya kalau Habis C ketemu E Ya bacanya S Sand Face Eyes Mice City Circle Circus Pencil Bunyi Fancy Mercy Spicy Gitu ya 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 kalau belakang CCC Gitu ya Karena Ya nama Kalau nama orang Lucy Itu pakai C Lucy Ya jadi sekarang Dia tahu ya Iya lah Pasti tahu Dia tahu Oke Ya Yang sudah Tolong turunkan tangannya Yang belum Mau Supaya semuanya nyoba Kita belajar ya Kalau salah-salah Baca Itu biasa Gak apa-apa Bu Butari Yes Ya tunggu ya Butari pertama Kedua On Samsung Ya kalau bisa sih Tolong kasih nama panggilan aja Ya Ucrit Ucrit Gitu Tulis aja Ya ada yang bilang OPPO 132 Aduh Tidak tahu siapa namanya Ya tak kenal Maka tak sayang Jadi Tidak sayang Enggak Ya on Samsung Number two Ya kan jadi Kondisi yang mainnya On Samsung Ya Kemudian yang ketiga Ika Yang keempat Siapa nih Kosen belum lihat Kalau Pak Widi Sama Bu Hini Boleh turun tangan ya Karena sudah Coba tadi Baca Kasih kesempatan yang lain ya Boleh Ya Adinda Yang keempat ya Yang kelima Niputu Niputu Oke Zimbridia Kelima Kenam Zimbridia Nah ingat-ingat nomornya ya Sumayurita Ketujuh Yuk kita coba Mulai dari Butari ya Yes I'm trying to make it Ya Oke Oke Butari Yes Dance Cell Ice Sambal Fish Circle Ace City Fence Circus Ya Circus Oke berikutnya Oke Space Pencil Spicy Spice Celery Clicycle Mais Twice Fence Trace Slide Fancy Race Ya Gitu Yang ketiga Kan lupa nomornya kan Pesan tadi udah sebutin Si ini nomor ini Pesan juga Apal semua Jadi kan Pesan panggil lagi Nomor tiga Pesan rubah Jadinya nih Itulah kalau gak hafal Dipanggil namanya ya Ya Tadi Ika Sudah belum Kamu Ya I have Rename my name Is on Samsung Change into Ika Oke Memen Eh belum dipanggil Diputu 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 Adinda Adinda Tadi nomor empatnya Ya Makanya Coachnya juga gak tau Gak Gak Panggil-panggil Gak Ini Oke Adinda Kamu tau nomor Kamu silahkan Baca Please Please Decise Adinda Adinda Tadi Coachnya Panggil Adinda Sebelumnya Ayo Please Pause Device Advice Bones Sacrifice Lens Chance Choice Good Ya Berarti Yang kelima Sama enam ya Coachnya gak tau nih Tadi Coachnya Panggil siapa tuh Lima Enam Jadi ada dua kolom ya Baca dari kiri ke kanan Terus ke bawah Gitu ya Oke Left to right There's a one, two, three, four, five, six, seven It columns You read from left to right Oke Itu yang kelima Siapa yang kelima Who's the fifth And sixth Siapa yang kelima Tim Berida Beneran Ya Oke Baik Jadi city ke kanan City Eyes Sampai sand Terus ke bawah Ayo Tifty Eyes Lace Luric Glass Decikel Sand Circus Grace Force Serial Sander Bone Truss Nice Glass Maze Ace Mose Princess Fantasy Shirt Can Print Slender Fan House Sailing Blows Blows Cinema Self Semen Mice Expet Can Is Voice A good Phone Space Ice Cream Okay Good Thank you Yeah Already Thank you Thank you Next Number six Yeah Thank you Number six Who's the sixth Yang ke enam Nomor enam Siapa Ya Kalau enggak Ini Kalau saya panggil Namanya Lupa Di situ Coba Memen Memen Levi Spree Dari Ace Ace Close Terus ke kanan Ace Close Race Princess Cross Pounce Mouse Since Pass Price My Space Circle Place Scan 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 Recycle 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 Sell Choice Choice Process Dance Voice House Nice Grace Toss Force Mercy Rice Lice Brushlet Barzalat Spice Cheese Cross Sense Cereal And And This Prince Prince December Place 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 Lice Ice Okay Memang Masih ragu Ya Gak Apa-apa Kadang-kadang Kita Bacanya Ini Apa Itu Yang penting Fokus Ke CI Dulu Nanti Huruf-huruf yang lain Bisa dibunyikan Juga Bacanya Betul Nanti Tapi Banyak Yang betul Bacanya Cuma Prosesnya Masih Kadang-kadang Kurang Yakin Jadi Seperti Peran Tepat Gak Apa-apa Okay Next Ya Sukmayurita Bisa Lihat gak Resolusinya Kurang tinggi Jadi Agak Uram Tapi Bisa Baca gak Sukmayurita Bisa Coach Okay Read Cell Cider Sensory Summon Sense Civic Sons Civil Cereal Cinnamon Circuit Sambal Centipede Sailing Saishkeda Saishkeda Cylinder Cirkin Cellophane Sat Citizen Circo Circus Celebrity Cinema Cyclone Psycho Circuit Celebrate Ancelor Good Ya Oke Sekarang Kosel Butuh Tiga Orang So Si Yang Sudah Yang Sudah Nanti Pasel Yang Belum Dulu Yang Belum Biar Coba Tadi Kalma Fitri Belum Ya Belum Coach Kalma Kalma Yang Ini Ada Tiga Kolom Kalma Yang Kolom Pertama Nanti Kolom 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 Tunggu Dulu Oke Silahkan Yang Berikutnya Ada Talma Ada Friska Friska Kolom Kolom Kedua Ada Gabriela Gabriela Kolom Ketiga Yuk Kita Mulai Ya Silahkan Kalma Kolom Jadi Cheese Sampai Cellophane Ayo Oke Cheese Cedar Ceiling Celebrate Celery Cell Sealer Cellophane Thank you Next Friska Ya Second Kolom Oke Gabriela Cedar Circle Circus Citizen City Cycle Cyclone Symbol Oke Jadi dari sini Sudah langsung Bisa Baca Belum Tepat Benar Forensisnya Gak Apa-apa Tapi sudah bisa Bacanya Langsung Pas City Circus Gitu Ya Sudah mendekati Paling S nya Udah Bunyi Gak Baca Gak Baca Bingung Lagi K Apa C S S S Oke Next Jadi ini Bisa dilihat Put your hands down If you have Read The words Friska You may put your hands down Ya Jadi Sekali lagi ya Huruf C itu Akan dibunyikan S Ketika ketemu Apa E E E E E Sedangkan Huruf C Akan dibunyikan K Sebagai Hard Keras Kalau S itu Lembut Kenapa Lembut Karena Tidak Bergetar Tenggorokan Kita Jadi S itu Cuma Kita Cuma Udara Keluar Dari Mulut Makanya Soft Tapi K Ada Gerakan Di Tenggorokan Makanya Itu Hard Gitu ya Oke Jadi E I Punya S Tapi Kalau A Punya K Atau Pakai Campur Conson Lime Misalnya K Tadi Kan Clamp Log Log Gitu ya Atau Crescent Crab Gitu ya Oke Ini Pak Benaya Coba Baca Hard C words Nanti Priska Tadi Udah Belum Prisca Udah 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 Put Your hands Down Tangannya Turunin Biar Yang lainnya Which one Heart We wait For another Oke Pak Sugi Will read The soft C words Pak Benaya Will read The hard C words Pak Sugi Will read The soft C words Oke Go Oke Corn Heart Can Cook Camp Cake Cup Cast Coat Candle Candle Carre Castle Come Cam Camel Cove Cable Cove Oke Pak Sugi Ano Oh Pak Sugi It's not Radiating Ya Satu Orang Tunjuk Tangan Yang Belum Yang Belum Ya Kasih Kesempatan Yang Belum Yang Belum Yang Belum Coba Yang Belum Coba Ini Kenapa Dicoret Coret Oke Ini Yang Belum Ya Ahmed Saifullah Ayo Okay Sorry kurang dengar sebetulnya karena mungkin kamu lagi kumpul sama teman ya jadi banyak suara di situ kamu baca tidak terlalu jelas jadinya bagus sih bacanya jadi Tosien kasih sempatkan coba Maria baca ulang soft sea wordsnya itu grazie, space lettuce, police pencil, rice, price pity, sun mice, cereal, circle space, juice juicy, ice, price ice, phone, recess ice, celery ya oke ya ini karena kita sering ngomong juice ya jadi kalau spellingnya J-U-I-C-E itu memang ada kata ice di situ tapi karena U sama I ketemu itu bacanya U saja I gak boleh baca jadi C-I-nya bunyi S kan juice kecuali belakang diganti huruf Y juicy ya itu jadi kata sifat juicy fruit juicy avocado tapi kalau juice apple juice gitu ya dia bacanya juice aja Seperti bilang, buah-buahan itu fruit. Tulisannya fruit ya. Tapi I-nya yang jangan dibaca, dibunyikan. Langsung dibunyikan saja. Jadi fruit. Nah, di sini kan jadi tahu ya. Kalau belajar bunyi, ya begitu. Enak ya. Kalau belajar bunyi, jadi enak. Kita yakin. Kalau kita yakin, kita pede. Ngomong juga jadi berani. Oke, berikutnya. Layla. Silahkan, baca. Falko, krim, karbon, coconut, center, celebrate, cleaver, salmon, randai. Tahan di situ. Ya, thank you, Layla. Kasih masukkan ya. Jadi kalau bilang pintar itu clever. Ya, kalau jangan tahu, kalian terbiasa lihat ini pasti kayaknya, iya, cleaver, gitu ya. Enggak, baca. Clever. 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 Ya, gitu ya. Oke. Oke, thank you, Layla. Itu masukkan aja buat, ini buat semuanya, bukan cuma buat Layla. Clever itu. Banyak yang masih ada yang baca cleaver. Clever. Ya, thank you, Layla. Next, Dinata, second column. Ya, kolom kedua, Dinata. Eva Febriani, kolom ketiga. Silahkan. Semen, semen tadi udah ya? Ini, cranberry. Kalau semen tadi baca nya semen ya? Semen. Oke, selanjutnya, cranberry, virtual, space, high plot, salary, virtual, leader, 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 leader. Ya, oke. Next. Oke, Eva Febriani, the third column. Tunggu dulu ya. Gini, Dinata. Kalau question artikan semuanya satu per satu, ya, waktu ya, kita ada lagi G. Kedua, question mau kalian sendiri cari artinya. Ya. Semakin banyak kamu tahu artinya, vokepmu makin banyak. Ya, jadi kalau question kasih tahu, besok lupa. Kalau kamu cari tahu sendiri, kamu akan ingat. Satu, dua, tiga. Vokep lumayan, nambah. Ya. Next, Eva Febriani. Third column. Choreos, clad, sailing, corn, cotton, cereal, sand, cutlery. Ya. Oke. Nah, sebelum terus saya lanjutkan ya. Ini yang lain, yang sudah angkat tangan, teman dulu. Ya, gitu. Ya, jadi rencananya minggu depan, hari minggunya, kita punya weekend class seperti ini lagi. Nah, question masih tetap pronunciation dulu ya. Karena minggu kemarin sempat bahas grammar. Ya, dan question mau pronunciation. Kenapa? Karena di bulan ini, Oktober ini, di minggu ke-2 Oktober, yaitu mulai tanggal 11 Oktober, pasien akan memulai kelas pronunciation. Seperti ini, cara baca. Ya, jadi apa yang dipelajari? Mulai dari A, B, C, D tadi ya. Punya huruf A, B, C, D, sampai Z. Lalu, ada 44 guji bahasa Inggris. Ya. Yang tadi misalnya huruf I sama R ketemu nih. Kayak circle. Jadi, nggak bacanya circle. Nggak ir bacanya. Tapi R. Seperti kamu ngomong E, Mas, kasih R-nya Inggris. R. Jadi, R. R. Kan karena C ketemu I kan? S kan? Ir-nya, ini pola lagi. Polanya R. Jadi, bacanya circle. C-L-I bacanya co. Jadi, circle. Tuh, kayak begini. Jadi, kalau nanti mau tahu informasinya, silakan tanya-tanya saja dulu. Yang nggak harus gabung, nggak harus. Ini, karena ini berbayar, kelas berbayar. Ya, tapi kalau mau tahu, ya nggak ada salahnya nanya. Tanya Zulfi. Ya. Jadi, kita belajar 44 bunyi bahasa Inggris. Kayak tadi pasirin bilang R, circle. Caranya bacanya begitu. Ya. Misalnya kayak ini, cone. Jadi, kalau minum, makan ice cream cone, itu ada cone-nya. Ada tekanga. Ya. Itu ada huruf O, belakangnya huruf E. Itu namanya silent E. Huruf E-nya jangan dibaca. Itu silent. Ya. Kalau E di belakang jangan dibaca. O-nya jadi E. Jadi, bacanya cone. I want to buy an ice cream cone. Gitu ya, kalau ngomong. Nah. Jadi, bulan ini, dari tanggal 11, selama 4 minggu, ya. Kalau mau join, kita belajar pronunciation namanya pakai metodophonics. Ini metodophonics namanya. Yang buat saya belajar dari orang Australia. Ini dipelajari sama anak-anak mereka. Anak-anak UK, United Kingdom, Australia, dan Amerika. Ya, kalau mereka cuma beda action-nya aja. Dipelajari sama mereka cara baca kayak begini. Jadi, jangan salah. Mereka juga belajar baca. Oke. Nah. Silahkan tanya. Mau berapa biayanya? Berapa lama? Oh, berapa lama? 4 minggu. Senin sampai Kamis. Jadi, malam kayak begini. Jam 7 sampai jam 9 malam. Senin, Suasa, Rabu, Kamis. Belajar kayak begini. Terus. Jadi, kita ada 16 kali pertemuan. Kalau kali 2 jam, berarti 32 jam total. Itu kalau di guru. Guru dapat sertifikat 32 jam itu setara dengan satu sertifikat. Bisa diakui ya. Dapat poin itu. Kalau guru. Tapi kalau kalian mahasiswa atau ini, ya mungkin bisa buat attachment ya. Kalau kalian ngelamar kerja, coba attach itu. Gitu ya. Kan pesen bilang. Pesen trainer dari BNSB. Nah, terus nanti ijazahnya nggak bakal bisa dipalsu. Kok ijazah? Sertifikat. Itu informasinya. Jadi, kita masih ketemu minggu depan. Masih gratis. Tapi kalau mau gabung kelas pesian berbayar, Phoenix Premium Class, itu kita akan belajar tanggal 11 Oktober sampai awal November. 4 minggu pokoknya. Senin setiap pertemuan seminggu 4 kali. Senin sampai Kamis. Senin, Sasa, Rabu, Kamis. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke. Jadi tetap 32 jam. Bisa apa, Coach? Bisa baca begini. Ini aja baru sekali aja langsung bisa baca. Bagaimana kalau 16 kali? Harusnya lebih bisa baca lagi. Oke. Ya, lanjut. Ya, review lagi ya. Sama. Bagaimana kalau huruf G? Nah, tadi kan Pak Sudir, kita akan bahas tentang huruf C. Bunyi huruf C dan huruf G. Yaitu huruf soft C, yang tadi bunyi S, dan hard C, yang itu bunyi K. Nah, bagaimana dengan G? Sama mau. Ya kan? Kalau G itu, kalau hardnya bunyi G itu G. G. Jadi kayak Indonesia, G, 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 G. Nah, gitu ya. Jadi kalau bilang, kan dia, kambing, G, 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 G. . Kalau dia bisa ngomong kayak begini ya, kamu tinggal pilih mau accent mana. Jadi Coach-sen bisa dulu bahasa Inggris baru pilih accent. Enggak dari awal pilih accent, enggak. Coach-sen pakai American memang dayanya. Karena guru semua pakai gitu. Jadi Coach-sen ikut. Begitu udah bisa, udah paham, baru Coach-sen pilih. Bahkan dua-duanya Coach-sen pakai. Jadi kadang-kadang saya menggunakan ini sangat penting. Tapi kadang-kadang saya merasa bahwa menggunakan accent American itu cukup mudah. Saya tidak mengatakan yang cukup mudah. Tapi American itu cukup mudah. Bahasa Inggris. Nah, kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang pakai switch saja. American-British. American-British gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi ya. Kalau huruf G gimana? Sama aja. Tidak berubah. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau, kembali lagi. Kalau soft bunyinya apa? Softnya bunyinya seperti huruf J. Huruf J bunyinya gimana? J. J. Jadi misalnya, nanti kita bilang jerabah itu kan giraffe. Iya kan? Girabah, bukan giref. Kita bilang raksasa itu giant. Enggak giant. Enggak ya. Tapi itu kan kalau ketemu E, Y. Tapi kalau ketemu awo, ya G lah. You have your gut. God, bukan God. Kalau British itu sebetulnya lebih jelas sebetulnya cara mengucapinya, God, God. Kalau American, Saru. Tuhan God. Jadi, He's a cup. Untung itu bilangnya He is a cup. Enggak mungkin dong dia itu cangkir, pasti polisi. He's a policeman. Tapi it's a cup. Bisa juga itu cangkir, atau itu seorang polisi. Kalau British, it's a cup. Jelas berbunyi. Sama kayak can sama can't. I can, I can't. Enggaknya gitu kalau British. Kalau American, memang punya T ya. I can, I can't. Ada T-nya sebetulnya. Cuma kita kurang, listening kita mungkin kurang ya. Jadi, enggak terkena T-nya. Ini bisa apa enggak sih? Can apa cannot sih? Oke. Sama G, kalau ketemu vokal yang L, ketemu polisangan lainnya. G sama L, so glad. I'm glad to see you. G sama L, grapes. I want to eat grapes. I want to try some grapes, I think. G sama grapes. I feel like eating grapes. I think it's nice. Ya. Oke. Boleh dicoba ya. Ini bunyi hard dulu ya. Bunyi kerasnya, yaitu bunyi G. G, 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 G. Bisa di depan dan bisa di belakang. Contoh ini ya. Jadi, kalau bilang tadi ya. Misalnya pasien dari mendapatkan get, jadi got. Tapi kalau American, bahasanya kayak got. What have you got? Kalau British, what have you got? Jadi got. Kalau British, kalau American, got. Oke. Ya. Korsian butuh berapa nih? Satu, dua, tiga. Tiga orang. Penyelitangan. Ya. Oke. Ini karena yang G, boleh. Yang tadi sudah coba, boleh. Penyelitangan lagi. Jenata, first column. Dida, second column. Pak Widi, third column. Oke. Go. Jadi first column ada dua kolom ini ya. Kolom-kolom ini. Maksudnya, ini kolomnya yang pakai warna, kelihatan nggak sih yang warna ininya? Pinknya. Ya. Itu ya. Ini namanya satu kelompok lah ya. One group. Ya. Dinata, first group. Dida, second group. Back until log. Ya. Kalau Dinata tadi, gap until cut. And then, Pak Widi, from big, zig, back until cut. Oke. Go. Gap. 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 Oke, good. Next. Benar nggak? Gapalah ya. Paling nggak udah bagus, kan bisa baca. Kalau bilang tanya-pronunsa yang benar, ya banyak yang benar. Kalau tepat nggak, belum cukup hanya tepat. Karena kalau baca tepat ya harus. Nah, kalau sekarang dikorreksi. Enggak, begini. Kalau sering-koreksi, kalau sering ditepakai saja. Kalau cuma satu-dua. Koreksi di semua, masalah yang habis waktu. Iya pasien koreksi hanya kata yang sering kita pakai ya kalau itu salah penyebutannya ya silahkan tidak S Dina tak Dina benar ya Dina Zimri Back Back Leg Neck Leg Back Back Wack Book Talk 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 And Look Oke good Pak Widi Thank you Yolakam Bik Buk Dik Duk Bik Hap Gik Pak Widi Hold Kalau huruf U nya cuma satu Seperti huruf A Jadi Bapak bacanya Oke Kalau U satu bacanya A Silahkan Bak Dab Hak Jum Lok Mok Kung Ruk Tuk Nah Belum konsisten Pak Nanti dilatih lagi Nggak apa-apa Terus Pak Terus Jig Terus Bik Rik Wik Sik Untuk yang huruf U tadi Bunyi A Seperti Bapak bilang tadi Bug Tapi sayang kebawah Bapak mulai berubah jadi O Pro Harusnya tetap Hug Rug Hug Tetap Bapak A Inilah konsistensi kita dibutuhkan Ketika baca Kalau konsisten bilang Polanya ini Bacanya ini Ikutin Ikutin saja Jangan salah Bacanya Oke Terus Oke Kita lihat Saya perlu 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 8 10 11 11 11 9 11 11 12 13 13 13 First person Memen, read Game, cut, Call, clue Kiss, go Gate, clubs Garden, gorilla Okay, good Yeah Next Thank you You are very welcome Bagus ya, number two This one bagus, read this one Okay Glad, Glee, Gloom Glitter, Gladiator Glove, Glass, Glove, Glance Glory Yeah, Glory Next Aku Coach Nomor tiga Silahkan, nomor tiga Grump Glousy Gleam Glue Glare Glider Glazes Glow Glacier Glitch Yeah Nomor Four Gura Grand Grumpy Ayo Nomor four Grumpy Green Green Grown Grown Grain Grave Red Grab Grab Ya, oke Oke, jadi gini ya Pola huruf I, N, D Huruf I, N, D Biasanya dibaca Jadi I Jadi kalau Ada ini Baca langsung aja Grind Kalau hanya I, N saja Bacanya In Jadi Green Nyingir Kalau hijau gimana I, Nya tarik Green Kalau nyingir Green 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 Beda ya Kita beda posisi mulut aja Beda bunyi Beda bunyi Beda arti nanti ya Grind Green Gitu ya Let's try Next Number five Grab Gravy Grow Grass Glear Grill Grain Grade Gram Grade Grand Green Grips Ya Jadi FYI For your information Kalau PH Itu namanya digreps Apa itu digreps? Digreps itu Dua konsonan Tapi bunyinya satu Jadi PH itu bunyinya F Pengaruh dari Yunani Makanya bacanya Graph Mengapa kita bilang Telepon kita phone Bukan pephone Karena itu PH bunyi F Ya What smartphone do you have? Ya kan? I have Samsung I have Infinix I have Xiaomi Ya kan? Jadi graph Phone Ya ini untuk semua ya Untuk semua Terus satu lagi Kata Great Jadi memang tulisan E sama A Betul Itu paling banyak Punya I Betul Tapi di kata ini Bacanya Great How do you live coach? I'm great Jadi Nanti sama dengan Kamu bilang Merusak Pasensinya Broke I break Your promise Jadi gak I break Your promise I break Your promise Don't break My heart Ya Jangan Jangan lukai hati Uh Gitu ya Itu bacanya Sama satu lagi Steak Kalau pernah makan Beef Daging sapi Beef steak Not beef steak Beef steak Itu tulisannya Pakai E A Bacanya A Bunyinya A Long A Steak Great Great Okay Next Six Yang ke-6 siapa? Saya coach Lekan baca Gabby Is a girl Good Gabby Is a great Good Gabby Is going To be a big Good Gabby Goes To the grazing Ground Ground Gabby Gobbles Green Grass Grass Is Grass Is great For goods Gabby God In the garden Gabby Gobbles Green Grapes Grapes Are good For goods Ya Ini memang Bacaan ini Untuk anak-anak Mereka Anak-anak UK Dan US Mereka baru Belajar Baca Baca TK SD Bahkan mereka Kelas Kosem Pernah Punya Buku Phonics Sampai Kelas 6 SD Amerika Sama UK Pakai Phonics Secara Baca Jadi Jangan Sangka Mereka Belajar Baca Karena Bahasa Inggris Terpengaruh Dari Budaya Budaya Besar Dunia Apa Saja Satu Perancis Makanya Jangan Heran Kita Ngomong Cafe Itu Cafe Tari Kalau Pakai Pola Bahasa Bacanya Cape Kalau Gue Apa Coach Cape B Tapi Bacanya Cafe 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 Dejavu Pernah Dengar Kata Itu Perancis Kalau Pakai Bahasa Di Java Chandelier Reservoir Ini Perancis Bahasa Inggris Kedua Pengaruh Dari Budaya Apa Lagi Latin Jadi Dua Ini Terbesar Perancis Dan Latin Latin Kita Lig Tadi Ini Kita Kenapa Baca Namanya Celine Celine Gion Kan C Celine Inget Gian Luca Giovanni Ini Kan Begitu Mereka Orang Itali Kalau Ngomong Jadi Kalau Kamu Bisa Bahasa Inggris Kemungkinan Bisa Bahasa Itali Bahasa Prancis Cuma Bahasa Prancis Menantang Sekali Banyak Uruf-uruf Yang Tidak Dibunyikan Itu Menantang Kita Nanti Juga Ada Di Kelas Pone Experiment Kelas Ajar Silent Letters Jadi Ada Huruf Yang Jangan Dibaca Jangan Dibunyi Misalnya Kak Sama N Itu Misalnya Saya Tahu I Know I Know I Know I Know Now I Know About You Oke Begitu Bunyinya Kok Begitu Bunyinya Lagu Begitulah Bunyinya Oke Berikutnya Ini Pada bilang I'm sorry Coach I have to leave Dia leave Coachnya Nggak tahu Mujabnya Gimana Ya Paling nggak Ngasih tahu Thank you Ngasih tahu For Whoever you are Ya Berikutnya Sekarang kita Lihat Jadi Heart Heart Salt G Tadi G Kalau Heart Bunyinya G Gold Blue Green Glasses Tapi kalau Ketemu E A Sama R Sama L Glass Itu kan Ketemu L Glass Bacanya tetap G Ketemu R Tetap G Grass Gitu Kan Tapi kalau Ketemu Vokal E I J Bacanya Jadi J Bunyinya Buka 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 Masuk Kayaknya Nih Nih Iya Jadi Unmuted Oke Gem Giraffe Gym Gymnastics Disingkat jadi Gym Tempat Luar Naga Oke Nah Bacanya Baca Lagi Tapi Nanti Dulu Ya Sekali Lagi Ya Pasen Ulang Terus Iya Kalau Enggak Begitu Lagi Ya Jadi Inget Inget Padahal Dari Awal Pasen Buka Dibilang Kalau C Ketemu S Makanya Bahasanya Mice Bukan Mice Jadi Kalau Ketemu E I Ingat Ingat Cuma Kalau Dibikin Pola Cuma Dua K Berut C Sama Huruf G Kalau Ketemu E I C Jadi S G Jadi J Kan Begitu Kalau Yang Lain Sudah C Ketemu Huruf Yang Lain Vokal Yang Lain Dan Huruf Konsonan Tetap Bunyi K Huruf G Juga Ketemu Vokal Yang Lain A W Itu Dan Vokal A Konsonan Yang Lain Tetap Bunyi G G G Gampang Ingat Ya 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 Oke Ya I Need Oke Ini Ada Luan Oke Memen Number One Rata Number Two Rata Number Three Maulida Number Four Bukmar Number Five Yulia Number Six Oke Dan Number One Ya Ini Jangan lupa ya Bunyinya J Bunyinya J Silahkan Memen Gym Gentle Gym Gentle Gel Gym Giant Genius Cirif Term Gym Gym General Ginger Breadman Ginger Breadman Ya Ginger Breadman Ya Jadi bilang Roti Memang itu ada E sama A Kita Ngomong Bread Tapi Bread Roti Bread Ginger Bread Oke Number Two Next Jadi ini ya Ada G di belakang Bunyinya begini ya Cage Jadi langsung Itu J G itu bunyinya J Jadi gak perlu E-nya Dipunggikan lagi G itu bunyinya J Jadi cage Gitu ya Cage Kalau di belakang Ada konsonan lagi ya Baca Misalnya Angel Ya baca Tapi kalau gak ada Konsonan lain Cuma G-E Di belakangnya Bacanya J Besar Huge Gitu ya Oke Who's next Ratna ya Iya sir Ayo Ratna Baca nih Wage Jadi kayak J gitu ya Ayo Wage Ratna Wage Wage Page Angel Girl 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 Orange Oke Oke Untuk jeruk Cara bacanya gini Orange Sebetulnya A-nya itu Bacanya kayak I Cara menginggungi Orange Cuma kalau ngomong cepat Kedengarannya kayak E ya Lalu pada Orange Orange Gitu ngomongnya Jadi kalau dipelanin Nama kucang Orange 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 Gitu ya Sir huruf akhirnya E itu gak kebaca kan Gak dibaca ya Ya tapi langsung J saja kan Orange Orange Huge Huge Gravage White Cage Cake Angel Itu karena ada L nya Angel Ya Kalau kita pakai bahasa Indonesia Jadi beda Angel Bahasa Jawa susah itu Angel 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 Ya kalau yang Angle Sudut Ya Bacanya kan beda ya Angle Angel Ya malaikat Kalau Angel Itu You're my guardian Angel Engkau lah malaikat Jagaku Ya Oke Next Berarti Yang berikutnya Nava ya Sama ya Kayak tadi ya D D G E Jadi D nya Enggak usah dibunyikan G E nya bunyi C Jadi kalau kulkas Kan refrigerator Biasanya mereka bilang singkat aja Fridge Fridge Jadi gak usah pakai D nya Enggak usah Fridge G Enggak perlu Fridge Enggak perlu D nya gak perlu bunyi Langsung G E nya bunyi C Jadi D G E bunyi C Itu ajalah Fridge Ayo Nava ya Nava Are you there Is it difficult Angel Nava Okay we skip ya Pak Sugiyono Sorry Gak siap juga Ya udahlah Karena Mollida nanti kan Sama Bumar Oke Kosen baca Ya jadi gini ya Fridge J Fridge Hedge Wedge Lodge Sludge Dredge Hedge 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 Oke Gitu ya Nanti Kan question gak sih Dalam bentuk PDF Materialnya Latihan baca Oke ya Kalau gak dapat Kesempatan Karena mungkin malu Belum masih takut Di kelasnya Question weekend Klas boleh salah Cara bacanya salah Terus Belum tahu Nyoba Berantakan Kalau question Malah Apresiasi Bagus ya Mau nyoba Makanya question Gak Gak koreksi semua Kata yang kalian ucapkan Ya Karena mungkin Kalian baru baca Ya Tapi kalau ada kata yang Kita pakai Ucapan yang salah Nah question Kasih tau Ini bunyi gini ya Kayak pesan tadi Gitu ya Oke Ya Ini selanjutnya tadi Maulida ya Baru Bumar ya Ya Maulida Ya coach Ya coach Ini berarti bunyinya Huruf J kan Ya bener Kan ya Kenapa 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 Maulida Kenapa Kenapa Bacanya bunyi J Karena Karena Sudah ada keterangannya Di sini nih Enggak Bukan Kamu harus Harus ini Harus sudah tahu Kenapa Bacanya Karena ketemu Huruf E E E Nah gitu Karena ketemu Huruf E Makanya Kamu langsung Bunyikan J Ayo baca Maulida Spongy Spongy Yang pertama ada Gym Edge Gentle Germ Giant Giraffe Magic Rigid Gym Stingy Spongy Energy Ya Makanya kita Bancang Tartun, kalau kamu tahu Tartun, kita semua ya. Jadi, sponge. SpongeBob. SquarePen. Ya, kan bacanya sponge. Sponge. Nah, tapi kalau dikasihnya jadi sponge. Apa namanya sih? Kalau sponge itu. Kadang-kadang bahasa Indonesia ini jadi sukai. Malah lupa. Ah, serabut atau apa itu? Sponge itu ya. Malah inget-inget sponge. Sponge. Jadi, kata sifat lah. Kalau belajar grammar, ini kata apa? Oh, ini kata sifat. Jadi, sponge duster. No, not sponge. Ya, bisa dibikin kata sifat ya. Sponge. Tapi kalau sponge, kata benda. Lanjutnya, Bu Umar ya. Oke, ini Bu Umar. Satu, dua, tiga, empat. Kita empat orang deh. Ada Bu Umar, Salvatore. Salvatore. Salvatore, nomor dua. Bu Umar, first column, jam to cage. Salvatore, page to hinge. Kemudian, siapa lagi? Pasugino. 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 Ya, third column. Fringe until engine. Yang keempat. Oh, ini. Saya coach. Gabriella, ya. Oke. Bu Umar, first column, jam to cage. Dari atas ke bawah ya. Satu column. Ayo, Bu Umar. Bu Umar. Tadi itu gauge. Karena G sama A, G tetap ya. Cuma G sama A yang belakang. Gage. Gage. Gitu ya. Cara bacanya. Oh, ya. Gage. Next, Salvatore. Yeah. Salvatore, second column. Page until hinge. Okay. Okay. Yeah. We can hear your voice. Okay. So, the first one is page, range, change, strange, stranger, danger, manger, hinge. Okay. Where are you, Salvatore? Are you from Timur Leste or Ntete? No, I'm from Palembang City. Yeah, because from the name, I'm just guessing. I assume you are from East Nusa Tenggara or from Timur Leste. My bad. Okay. Good. Pak Sugi, third column. Pak Sugi. Suaranya, Pak. Pak, suaranya, Pak. Suaranya. Suara. Cringe. Cringe. Yang kolom ketiga. Oh, kayaknya. I think you have problem with your device because we cannot hear your voice. Try again. Yeah, see. Even though you already unmute, we cannot hear your voice. Perhaps you can lock out. Then you can lock in again, perhaps. Because your device, I think you have problem with your device. We cannot hear your voice. No, we cannot. Yeah. Yeah, okay. Okay. We give to Pak Widhi. Pak Widhi, number three. Third column. Fringe. Ginger. Gingerbread. Maging. Enggak, Pak. Yang ketiga, Pak. Fringe. 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 Iya, iya. Green. Block. Roger. Gentle. Hulk. Polic. Gill. Engine. Oke, iya. Oke, thank you, Pak. Itu udah mulai bagus bacanya. Next, tadi Gabriela ya. Ceput volume Gabriela. Ginger. Gingerbread. Magic. Gip. Ejip. Gypsy. Ginji. Ya, mungkin Gabriela tadi enggak seperti enggak kot saya yang ngomong. Kalau baca roti itu bread. Memang tulisannya ada E, A. Ya, biasanya itu bacanya equals. Ya, untuk roti bacanya bread. Jadi, A-nya enggak dibaca, E-nya aja bread. Gitu ya. Gingerbread, man. Oke. Oke, kita butuh... Satu, dua, tiga, empat, lima. Biar lima orang deh. Ayo. Ya. Memen, number one. Maulidah, number two. Nurbaiti, number three. Yuli, number five. Itu Yuli. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, dan. Come on. Atas ke bawah ya. Dari digital until fixative. Ya, Memen. Yes. Digital. Rigid. Imagine. Tragic. Ejip. Fujitib. Fujitib. Fujitib, ya. Next, Maulidah. Magic, energy, arjin, hijin, legend, slinji. Clinji. Clinji. Ya, untuk Maulidah dan semuanya ya. Itu huruf U ketemu R. Itu bunyinya sama. Ur, ur, ur. Jadi bacanya ur-jen. Ur-jen. Ur. Ur. Ur-jen. 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 Ya. Oke, next. Oke, I need to charge. Hold on. I need to recharge my laptop. Wait. Hold on. Ya. Next. After Maulidah is Norbaity. Third column. Fujitib, allergy, agile, magic, gyroscope, allergy. Ya. Next. Clergy, apology, fragile, engine, register, fragile. Ya. The last one, number five. Pasugi, would you please try your device again? Speak up. Ya. But you can hear our voice. Ya, Pasugi. Oh, still, you have problem with the device. Okay. Next. The... Yulia. Yulia. Fifth column. Yulia. 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 This one. Ya, you speak. Yulia. Okay. Clean G, original, logic, doji, engineer, hygiene. Ya. Kalau kita bilang insinyur, ini buat semua ya. Engineer. Engineer. Kalau mesin aja, engine. Engine. Ya. Kita bilang engineer, pakai G, pakai engine. Tapi kalau engineer, engineer. Ya. Okay. Engineer. Engineer. Jadi memang cara baca tuh ada ya. Kalau bunyi I, I, R itu I, Y. Jadi kayak ada Y-nya. Ada I, ada Y, ada E, ada R gitu ya. I, I, Y. Jadi engineer. Nah, itulah cara bacanya. Ya. Jadi kalau mau pasi, ikutin saja cara bacanya. Itu fluent itu bisa tercapai. Cuma latihan ya. Jadi nggak cuma ikut kelas ini sehari ini, besok coach. Bisa langsung peluang nggak? Nggak bisa. Coach yang kasih tau caranya. Kamu yang latih. Jadi kamu. Sama aja ya. Kalau kamu sekali ikut langsung mau peluang juga, coach yang jamin Harry Potter juga wizard, penyihir itu nggak bakal bisa sulap kamu satu hari langsung ngomong Inggris. Itu ada proses latih. Tapi kan ada coach yang bimbing kamu ini bunyinya ini loh, bahasanya begini loh, kamu latih. Sudah, pasti bisa ya. Oke, next. Coach yang butuh berapa nih? One, two, three, four, five, six, seven, seven people. Salvatores, number one. Memen, number two. Maulida, number three. Maria, number four. Yulia, number five. Two more. Isa, number six. Butari, number seven. Oke, go. Each one will read one column. Satu column aja, dari atas ke bawah. Oke, from top to bottom. Oke, start. Salvatore's. Bad, med, edge, ledge, hedge, wedge. Iya, ini kosin senang nih bunyinya, bunyi itu. Bad, bunyi nih, bagus nih. Good, Salvatore's. Next, Memen. Sledge, ledge, dredge, bridge, bridge. Iya, ini kayaknya diajar langsung pasir semua nih. Kalian sudah punya dasar bagus. Dikasih tahu, makin bisa. Keren. Ya, maulida. Oke. Dodge, lodge, batch, notch, dodge. Nah, pertama, maulida juga bisa nih. Langsung. Oke, keren ya. Next, Maria. Fudge, notch, badge, judge, dredge. Iya, bagus juga. Cuma ada itu badge, ada R di belakang. Jadi kamu harus berikan badge. Jadi bacanya? Badger. Badger. Badger, oke. Badger, oke. Badger, oke. Next, number five. Afton, Maria. Yulia. Oke, mikor. Iya. Hedge. Hedge, badge, judge, bridge, gadget. Iya, gadget. Kita bilangnya gadget ya. Gawai. Kalau bahasa ini saya yang benar, katanya gawai. Itu gadget. Gawai. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, kosnya juga bisa dengar tuh bunyi. Bridge, ridge. Ya, bagus. Next. Yulia, sage, and butari, seven. Bridge, lodge, edge, wedge, flat. Ini Yulia, saya bisa ikut kelas kosnya lama-lama aja gue nih. Ya, bisa nih, baca. Bu, tarik. Slate, ogi, budge, frite, salad. Itu I-nya pendek, Bu. Di kata kulkas itu. Di kata sledge. Fringe. Ya, fringe. Jadi, kulkas itu refrigerator. Kepanjangan. Mereka juga kadang-kadang yang mati-matinya pendekin. Jadi, bilangnya fridge. Ya, jadi kalau bilang kulkas, I put the eggs in the fridge. Ya, fridge. Kulkas, gitu ya. Fringe. Ya. Ini Ibu Tari, walaupun ibu rumah tangga, tapi belajarannya juga bagus ya. Khususnya senang nih. Ya, masih mau belajar. Semoga sih Ibu Tari bisa ajarin anak-anaknya. Ya, ilmu itu kan kita harus transfer, Bu. Ya, bagus. Ibu Tari sudah bagus bacanya. Oke. Next. Thank you, God. You're welcome. Okay, I need only one person, one person only, to read this story. One person only. You put your hands down. I want somebody who hasn't tried at all. Let me see. Somebody who hasn't read, who hasn't read, read these words or these stories. Okay. I see the same name. Where are the others? Okay. Okay. I choose Molida. Okay. Molida, read the story. Okay, Seth. One, two-point time, there was a hedgehog. He was a hedgehog who loves to eat orange. He was a hedgehog who loves to eat orange. He was a hedgehog who loves to eat orange for him. They were best friends. Okay. Ini buat semua. Thank you, Molida. Jadi, hedgehog itu landak ya. Jira, kita tahu jira apa. Nah, kalau orange, itu kalau satu. An orange. Tapi kalau tidak satu, biasanya belakangnya pasti S. Plural noun. Oranges. Oranges. Jadi, orange kasi is. Oranges. Jadi, jeruk-jeruk. Jadi, hedgehog. Large hedgehog who loves to eat oranges. Jadi, dia gently pick oranges for him. Oranges. Ya, good, Molida. Next. Ya, I need only two person. Two people, I mean. Two people. Okay. Yulia and Salvatore. Okay. Remember, heart. Yulia. Ya, you will read heart. And Salvatore will read the soft G words. Okay, let's go. Okay, coach. Wait, wait. Goat, game, global, gold, care, glue, glass, good, gold, gas, gum, gutter, dragon, fog. Ini F ya, coach. Ya, tapi dibaca foggy. Foggy. Kenapa? Karena kan aslinya katanya fog. Terus mau dibikin berfoggy itu kan kira-kira kabut. Berkabut. Karena kata dasarnya fog. Ya, bacanya foggy. Nggak jadi foggy. Enggak. Karena asal katanya fog. Foggy. Walaupun itu ada Y. Benar. Ya, harusnya kan foggy. Iya. Tapi asal katanya kan fog. Nah, inilah kita harus ngerti namanya root words. Ya, kata dasarnya apa. Kalau ditambahin ini, ini tetap bertahan. Jadi bukan foggy. Tapi foggy. Dan hasilnya foggy. Next, apa, Chris? Gist. Gentle. Jim. Giant. Genius. Germ. Gem. Engine. Notch. Weight. Angel. Heap. Sledge. Danger. Age. Bridge. Orange. Cage. Jadi, sekali lagi ya, kalau G ketemu E, G, J, B, Nia, seperti yang barusan dibaca sama Salvatore S. Sedangkan G ketemu vokal yang lain, ya A, W, atau nanti ketemu sama konsonan L atau R, biasanya gitu ya. L sama R itu sering. Namanya konsonan lens. Jadi kalau belajar sama kos yang di premium kelas, itu kos yang semuanya dibahas. Secara baca dari ini, itu gabungan kosonan, gabungan vokal, diagraph, diptong. Kalau nggak salah ada itunya ya. Juridikasi itunya. Apa sih yang dipelajarin di kelas premium kelas gitu ya. Nah, kalau yang hard itu ya, G. Ini ada pakai, oh, go, pakai A, game. Ada yang nggak pakai, A, U, ada gutter. Ya, jadi sekali lagi, ini kalau kalian lihat. Ya, kembali lagi. Ini G. Jadi bukan G gigi. Pakai E, I aja tadi ya. Itu otomatis langsung bacanya gitu ya. Age gitu ya. General. Orange gitu ya. Tapi ya kalau baca out. Nah, tapi ini kita fokus ke softnya ya. Nama orang kan angel, panggilnya biasanya ange. Angel, ange. Ya, biasa begitu kan. Ya. Kemudian, posisinya bisa di depan. Seperti di kata gentle, general. Bisa di tengah, itu NG ya. Digit. Di tengah kata maksudnya. Lalu bisa juga di belakang. Ya. Orange. Page. Oke. Ya, di tengah tadi imagine. Bisa. Ya. Tragic. Ya. Itu di tengah kata. Di belakang tadi. Selain package, bisa juga paji. Stingy. Belit. Oke. One, two, three, four, five, six. Tiga aja deh. Tiga orang aja. Yang sudah gantian ya. Ya. Yang sudah gantian. Bumar. Pak Ediansa. Satu orang lagi. Bumar nomor one. Pak Ediansa nomor two. One more. Bu Yuli. Bu Yuli. So, Bu Mar will be the first. And then... Oke. Pak Edi second. And Bu Yuli the third. Jadi dari atas ke bawah ya. Ini kalau Bumar dari H ke bawah. Terakhirnya ada kata Jim. Dari atas ke bawah, Bu. Ayo, Bu Mar. Sila langsung. Oke, Mr. Age. End. Cage. Demage. Danger. Emergency. Garbage. NG. Allergic. Apologize. Digit. Engine. Apology. Clear G. Clear G bukan karena itu J ya. Clear G. Clear G. Clear G. Iya. Untuk semuanya. Sebelum, ya, Bu Mar. Karena yang belum ada dibaca G. Garbage ya. Untuk semuanya ya. Kalau A ketemu R. Kalau A ketemu R. Huruf A ketemu huruf R. Ini ada namanya bohsi R. Huruf R itu ngebos banget. Huruf A itu berubah bunyi. Kamu jangan bunyi E, jangan bunyi E. Kamu bunyinya A. Jadi R. Makanya kita baca. Car. Baca bintang star. Baca jauh far. Nah, berarti kalau sampai itu garbage. Jadi A. Bacanya R ya. Garbage. Itu lupa. Ya, kalau kita pola-polanya. Oke. Ya. Pak Ediansa, second column. Oke. General. Gentle. Gym. Hinch. Language. Luggage. Manage. Giant. Chijantic. Ginger snap. Chirub. Imagine. Gymnasium. Gymnastics. Jeep. Ya. Kecuali tadi Bapak ini ya. Jirafa. Jirafa. Bisa giraffe. Kalau British, bacanya A itu tidak benar-benar A. Jadi giraffe. Tapi kalau American, A-nya itu jadi E. Jadi giraffe. Jirafa. Ya. Makanya British kalau ngomong I want to dance. American, I want to dance. Ada beda. 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 Beda aja sih. Ya. Focal beda dikit. Ya. Next. Bu Yuli. Oke coach. Orange. Ya Bu Yuli. Bu Yuli. Bukan Yulia ya. Orange. Yuli Halifah kan coach. Ya Bu Yuli. Bu Yuli Halifah. Benar ya ngomong saya Halifah. Enggak kan. Iya kan ada dua tadi. Ya. Orange. Package. Page. Stage. Strange. Strange. Stranger. Teenager. Mergin. Magic. Rage it. Sluggish. Ya. Sluggish. Sluggish. Tragic. Gypsy. Oh. Ya. Gypsy terus. Gypsy. Padri. Stingy. 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 Ya. Oke coach. Thank you. Ya. You are welcome. Terakhir. Jadi gini. Huruf G itu polanya. Ya huruf G saja. Tapi di J gitu ya. Ketemu E. Ada ya. Sudah ya. Dikatanya. Cabbage. Damage. Package. Luggage. Village. Storage. Sausage. Advantage. Jadi polanya ketemu E. Biasanya ini polanya di belakang. Bisa di tengah. Depan. Pokoknya kalau G ketemu E. Ya ini. Kalau di belakang GE ya E nya gak bunyi. Makanya bahasanya J. Kalau di depan G sama ya jadi J gitu ya. General. Gen. Ya. Genetic. Ya. Tapi kalau di belakang GE gak bunyi E nya. Jadi C saja. Village. Bisa juga polanya D, G, C. Pas ini. Begitu. G, E. Tapi kita tidak perlu bunyikan D nya. Ya. Misalnya kata ini. Age. Jadi E ketemu D ketemu G ketemu E. D, G, E nya bunyikan C saja. Jadi bahasanya Age. Jadi gak perlu D nya di bunyi kan. Add the J. Gak perlu. Age. Sledge. Hedge. Hedgehog. Bridge. Fridge. Badge. Gadget. Nah. Kecuali ya. Ini kecuali nih. Hafalkan. Hafalkan. Tidak banyak kata ini. Ya. Walaupun ketemu E ketemu I. Ini tidak dibaca J. Tapi tetap G. Ya. Kembali lagi. Kenapa? Ya. Kalau ini mungkin lebih ke Anglo-Saxon memang. Artinya. Memang benar bahasa Inggris yang dari Jerman. Bacanya begini. Kalau yang tadi kan pengaruh dari Perancis sama Latin. Makanya kalau ketemu E bacanya J. Ketemu I bacanya J. Tapi ini tidak banyak kata ini ya. Kalau itu 8 nih. Yang sering kita pakai paling gak 8. Gak semua juga dipakai. Padahal. Ya. Contoh ya. Gad. Kita gak ngomong jet. Ya. Karena jet itu pakai J benar. Jet. Tapi get itu bacanya tetap G. Ya. Ya. You wanna get. Ya. Itu get. Ya. Ini diingat aja. Yang ini tidak dibaca J. Get. Ya. Begitu juga. Give. Memberi. Ya. I'm going to give you. Give. Tetap give. Ya. Nanti kata bendanya jadi gift. Pemberian. Tetap karena ketemu I. Enggak. Jadi J. Enggak. Ini kan pengecualian. Ya. Ada pengecualian. Ya. Kemudian gecko. Cicap. Gecko. Gecko. On the wall. Cicap. 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 Target. Jadi gak target. Target. Ya. Kan kecuali ini. Giggle. Itu terkawa. Terkawa. Terkekekekeke. Giggle. Perempuan. Girl. Memang pakai I. Ya. Kalau ini bosnya bisa jelaskan. Kenapa? Karena IR itu. Kan tadi. Bossi R. Jadi dalam bahasa Inggris. Belajar ini bos yang. Apa namanya. Coba. Cari pola juga ya. Jadi diajakkan kasih pola. Kosnya juga cari pola. Jadi maksudnya. Polanya lebih tepat. Gimana. Jadi IR itu. Karena kan ada Bossi R. Jadi Bossi nya lebih kuat. Jadi G nya tetap disuruh. Buji G. IR nya jadi R. Kan. Girl. Begin. Jadi paling tidak. Delapan ini. Walaupun G ketemu I. Dan G ketemu E. Tidak dibaca J. Ya. Kalau ditanya kenapa. Ya ini tidak. Kata-kata ini. Lebih terpengaruh Anglo-Saxon. Bahasa Inggris sendiri. Inggris sendiri itu. Sebetulnya terpengaruh dari Jerman. Ya. Kalau diurut-urut lagi. Sebetulnya ada pengaruh dari Skandinavian. Bangsa Viking itu waktu itu sempat juga datang ke Eropa sekelilingnya. Ya itu ada bahasa juga. Beberapa bahasa serapan dari Viking juga ya. Dari Skandinavia ya. Bangsa Norwegia. Ada itu. Ya. Nah. Tapi belum berkurang. Ya. Lalu Jerman pengaruh ya. Karena mereka kerajaan. Saling. Ya. Saling berperang. Jerman menang. Menguasai pengaruh. Itu budaya juga masuk ke situ. Ya. Itu namanya. Jadi pengaruh dari Jerman. Anglo-Saxon. Makanya nanti. Kenapa bilang. Mirip-mirip ya. Bilang kakak itu. Saudara laki-laki itu brother. Nanti kalau di Jerman. Brother. Kalau bilang ayah itu father. Di Jerman bilangnya father. Kocen masih agak igus. Vater. Ngomongnya kayak Indonesia ya. Kalau ini Jerman. Vater. Ibu. Mother. Jerman. Mutter. Kirip ya. Ya. Misalnya terbang. Ya. Fly. Jerman. Fliegen. Masih ada F-nya. Fliegen. Masih dekat-dekat lah. Ya kan. Apa lagi ya. Datang. Come. I come from Indonesia. Kalau Jerman. Ich komme. Indonesia. Ich komme. Come. Come. Sama kan. Mirip ya. Oke. Sekali lagi. Jadi G. Memang kalau ketemu EI. Harusnya puji J. Kecuali. Catatan ya. Kecuali. Ini ingat-ingat. Katakosian harusnya puji. Ya tapi kan ada pengecualian ini. Gitu ya. Pengecualian ini. Dihafalkan saja. Paling tidak ada delapan. Get. Give. Gift. Gecko. Target. Girl. Giggle. Begin. Oke. Ini jangan dibaca C. Ya. Oke. Selanjutnya. G ketemu N. G-nya malah enggak bunyi. Ya. Enggak bunyi. Ya. Happy bilang Celtic. Ya tuh. Jermanik sama Celtic. Itu orang-orang Irlandia. Ya. Itu bangsa Celtic. Irlandia. Irlandia Utara. Gitu ya. Yang ngomongnya pasti juga enggak ngerti. Kalau mereka ngerti. Pakai bahasa Pijin itu. Aduh. Ya. G-nya enggak bunyi. Jadi langsung. Nu. Nu. Nat. Nu. Sign. Design. Foreign. Campaign. G-nya enggak bunyi. Kalau G ketemu N. G-nya enggak bunyi. Tapi ada juga G-nya yang bunyi. Signature. Bunyi. Magnificent. Itu bunyi G-nya. Jadi beberapa kata. Juga enggak sampai banyak. Kayak bunyi ya. Mungkin 6, 8. Itu bunyi. Tapi yang lainnya kalau G ketemu N. G-nya enggak bunyi. Gitu. Ya. Jadi kita belajar pola. Nah. Tapi kita harus ingat. Ini tidak dibaca seperti pola itu. Gitu ya. Sama lah. Kalau ibarat orang kan. Ada juga yang baik diatur. Kadang-kadang banyak kita yang enggak mau diatur. Lupanya. Kata-kata juga begitu ya. Ada yang diatur dan enggak mau diatur. Enggak. Paling enggak. Languages itu sudah. Ahli linguist. Linguist. Linguist sudah. Para ahli bahasa. Coba mencoba. Semudah mungkin. Supaya kita tuh bisa melihat pola. Jadi saranku saya belajar. Belajar pronunciation itu pakai pola. Kalau pola otak kita tuh lebih senang dengan pola. Karena pola kalau begini bunyi ini. Kalau OO tuh tolong gak bunyi U. Pendek. Bunyi monyong. Ya. Atau tiga. Pakai Y. Y. Ya. Gitu. Bunyi U. Ya. Bunyi U. Bisa book. Agak panjang. Moon. Atau argue. Ada Y-nya kalau di situ. Ya paling gak itu pola yang kita lihat. Kita bisa baca. Ya. Oke. That's all my presentation for today. Ya. It's already nine o'clock I think. Yes. So. Anybody would like to ask. Silahkan mau tanya. Angkat tangan ya. Maulida. You raise your hand. Ya. Yang mau tanya. Boleh tanya. Silahkan. Coach. Misalnya ada E-nya double. Itu bacanya I ya. Tapi ada kepanjangan gitu. Betul. Jadi gini. Oh gini Maulida. Ini that person ya. Kalau huruf I. Cuma satu. Bacanya I. I. Seperti kamu bilang green. Yang nyingir itu ya. Ketanya nyingir gitu ya. Itu green. Tapi kalau E-E. Itu bacanya I. Ketarik nih. I. Jadi kamu bilang hijau. Green. Beda ya. Ini coba. Nyingir. Green. Hijau. Green. Jadi kalau ngomong I pendek. Itu santui aja. Gak ada kegiatan apapun. Maksudnya gak terlalu maksa-maksa rahang kita gerak. I. 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 Gitu. Jadi bahkan kita gak buka rahang sama-sama. Green. I. Green. Tapi begitu ngomong hijau. Green. Rahang langsung gerak. Gitu ya. Maulida. Jadi I panjang tuh I. I pendek. Ya. Oke. Ya. Next. Next. Coach. Kalau misalnya ada O double. bacanya U. Gitu. Betul. Bacanya bisa dua ya. Bisa. Bisa U. Kalau Dor itu kenapa bacanya Dor ya Coach. Bukan Dor. Nah. Yang Kesen bilang. Pola. Pola itu U sama U. Jadi kalau baca buku. Biasanya belakangnya K. Kalau Kesen pakai kata biasa. Tidak always. Biasa. Berarti ada yang tidak itu. Pola. Ya. Tapi kalau biasanya belakangnya K itu bacanya pedek. Jadi book. Cook. Look. Shook. Gitu bacanya. Tapi kalau di line group K. Biasanya bacanya panjang. Monyong mulutnya. Zoo. Moon. Brew. Zoom. Ini monyong. U. Gitu ya. Nah. Kenapa? Door. Floor. Blood. Blood. Itu pakai O. Tapi bunyinya enggak O. Ya. Kembali lagi kan. Kalau kita lihat akar katanya. Juga enggak ikutin pola. Tadi kan. Anglo-Saxon Celtic. Kalau ini pengaruhnya misalnya dari bunyi U ini. Ini. Polanya sering dibuat. Tapi yang empat ini kita hafalkan saja. Enggak banyak katanya. Cuma yang O. 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 Itu. Oke. Empat. Yang pertama door. Sama floor. Lantai. Itu bacanya or. Ya. Door. Floor. Ya. Itu hafalkan saja. Jadi. Kenapa begitu? Ya. Coach juga kurang. Belum gali lebih dalam ya. Karena. Mereka bacanya door. Floor. Coach yang dicari tahu. Paling masalahnya akar kata nanti. Pertemunya. Ya. Root word. Akar katanya dari situ. Ya. Nah. Jadi door. Floor. Sama. Sama. Flood. Blood. Itu pakai O. O. Tapi D. Flood sama blood. Jadi banjir sama darah. Itu bacanya enggak O. Enggak flood. Loot. Tapi flood. Pintu. Door. Lantai. Floor. Sama sebetulnya poor. Kata miskin juga. Itu. Bacanya enggak U juga sebelumnya. U. Bacanya poor. Itu kayak berarti saya. Kalau Amerika ya. Poor. Ada U. Sebetulnya begitu bacanya. Tapi enggak apa-apa juga kalau dibaca poor. Jadi bunyi U. Gak apa-apa. Sama M-O-O-R. Moore. Tapi ada juga yang baca moor. Jadi ada U. Moore. Jadi dibilangnya itu enggak U sebetulnya. Gitu. Tapi enggak banyak juga. Katanya kan cuma enam kata kan. Enam kata itu tadi ya. Flood. Flood. Door. Floor. Moor. Poor. Cuma enam kan. Lebih gampang lah ngapalinnya. Tapi kata yang lain. Jangan membayangkan. Jangan kamu kira. Itu dari satu sampai ratusan itu bacanya U. Paling enggak kamu. Positif panjang sama pendek. Udah baca U saja. Kamu udah bisa. Cuma nanti kalau mau pasti. Kamu tentukan. Kositif kasih tips-nya. Kalau belakangnya K. Itu biasanya akan bunyi pendek. Kuk. Kuk. Luk. Suk. Bruk. Nah kan gitu. Selain dari itu. Biasanya panjang. Zoom. Stoom. Moon. Zoom. Nah kayak gitu. Kita punya zoom. Itu unyap panjang-panjang. Zoom. Bukan zoom. Bukan zoom. Tapi zoom. Gitu. Ya Maulida. Ini perbedaan antara thank dengan thanks. Itu penulisannya yang mana benar Ustaz? Thanks atau thank? Kalau mau formal. Pakainya thank you. Itu formal. Sebetulnya begini. Subjeknya ada tuh. I thank you. Saya mengucapkan terima kasih padamu. Itu yang benar. Cuma dalam percakapan itu seolah-olah dapat dimengerti. Jadi subjeknya dihilangkan. Thank you. Ya. Itu kayak let us. Ya. Itu subjeknya itu ngeliatannya nggak ada. Padahal setiap kalimat harusnya ada subjek. Terus ada beberapa lagi yang imperatif. Kalimat-imperatif, kalimat seruhan. Go there. Itu nggak ada subjeknya. Ada sebetulnya. Subjeknya siapa? Orang yang diajak bicara doang. Speak English. Ya maksudnya I talk to you. So you speak English. Itu jelas ya. Nah. Jadi kalau thank you itu formal. Betulnya begitu. Tapi kadang-kadang. Ya ini cuma variannya aja ya. Thanks. Ya. Boleh. Boleh. Kalau mau benar secara kreber pakainya thank you. Thank you for. Untuk apa. Ya. Begitu. Tadi kan. Khusus yang bilang. Harusnya I thank you for. Tapi kayak begitu. Malah jadi aneh. Ya. Thank you for. I-ya hilangkan saja. Atau we thank you for. Sebetulnya begitu. Kalau nggak I, we. Kalau subjek itu. Ya. Cuma di-omit. Dihilangkan. Karena cukup dimengerti untuk semua. Bahwa kalau thank you itu. Artinya orang yang mengucapkan. Mengucapkan terima kasih. Ya dia. Orang itu. Kalau khusus yang ngomong. I thank you. Gitu ya. Mengucapkan terima kasih. Pada kamu. Nah. Cara. Ini kan cara informal ya. Pendek-pendek aja. Thanks. Thanks a lot. Jadi nggak mau formal. Ya pakai thanks. Ya. Kalau pakai grammar. Pakulnya she thanks you. Itu pakai thanks. Tapi. Kalau kita ngomong thanks. Benar juga. Benar. Kan informal. Ya. Mau pakai thanks. Pakai THX juga boleh. Itu di chat. Itu artinya thanks. Ya. Jadi kalau untuk percakapan. Kadang-kadang grammar itu tidak terlalu penting. Yang penting kamu ngerti. Aku ngerti. Kita nyambung. Selesai. Ya. Tapi kalau grammar. Kamu ikut tes apalagi. Nggak bisa kayak begitu. Ya. Itu harus ikutin aturan. Gitu ya. Jadi yang benar yang mana. Dua-duanya benar. Kamu pakai yang mana. Tapi kalau grammar. Kamu pakai ini yang thank you. Yang thank ya. Tapi thank you. Kalau kamu nggak pakai tadi. Ya thanks. Gitu. Gitu. Gitu, Maulida. Khusian, can I give multiple? Silahkan. Gitu, Ravi. Oh ya. Terima kasih ya, Khusian. Ini buat teman-teman. Ini masih masalah pronunciation-nya. Buat Kak siapa tadi? Siapa? Maulida ya? Ya. Maulida. Ya, masih menyangkut itu ya. Katanya, kenapa itu moon? Tapi itu kenapa itu door? Nah, itu banyak yang ada nanya ke guru Bahasa Inggris gitu kan. Mister ini kenapa beda yang Mister Paul sama double O kan gitu. Jadi, Bahasa Inggris tuh kayak tadi Khusian udah ngomong. Itu kata akarnya itu kan Bahasa Inggris ini yang menyerap dari beberapa bahasa. Nah, dia itu menyerap dari mana? Ada yang dari Germanic. Ada yang dari Perancis gitu kan. Nah, kenapa door apa pun itu beda? Karena kata akarnya itu diserap dari. Dua bahasa yang beda. Makanya, yang satu double O-nya O, door. Yang satu double O-nya moon. Nah, jadi kembali ke situ lagi. Dan satu hal lagi mengarah ke pronunciation-nya. Yaitu teman-teman, ini kan udah dikasih tau sama Coach Kinian IPA-nya ya. Cara pola-polanya. Tapi balik lagi ke pronunciation-nya itu akar katanya itu apa. Yaitu terkadang itu kita akan menemukan kata yang kita sama sekali belum ketemu. Dan itu dia bisa aja melanggar pola. Nah, kalau teman-teman itu suatu saat menemukan kata baru dan bingung mengucapnya itu nggak boleh mengarang. Nggak boleh. Oh, ini DOR apa ya? Ah, ini kan moon. Aduh aja lah. Oh, nggak bisa mengarang begitu. Jadi, kalau misalnya kepepet gitu yang nggak ada guru bahasa Inggris, kita mengacu ke IPA. IPA atau kita dengerin orang native ngomong. Jadi, kalau kepepet banget, ragu, kita menggunakan kata baru nggak tahu mengucapnya, jangan ngarang. Nggak boleh. Itulah bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan apa yang diucapkan, apapun yang dia sesuai. Bahasa Inggris nggak bisa gitu. Karena banyak sekali yang, saya lihat ya, pelajar-pelajar itu yang dia itu menemukan kata baru, nggak tahu cara mengucapnya benar. Nah, dia ngarang aja gitu. Dan akhirnya itu jadi mengakar gitu. Jadi, pas mau dibenerin lagi, dibenerin dengan cara benar, jadi susah gitu dibenerin. Terus sekali lagi teman-teman tipsnya ya, kalau misalnya dengan kata baru itu, jangan mengarang mengucapnya. Kepepet, balik ke pola IPA yang diajarin Coach Tian atau dengerin native. Ya, itu aja. Thank you, Coach Tian. Ya, thank you, Mr. Havi. Jadi, kalau Mr. Havi ini tutur IELTS sama TOEFL ya. Jadi, juga ini rekan Coach Tian. Kami sama-sama rekaman di Udemy. Jadi, kalau lihat di Udemy, bisa cari nama Coach Tian ya, Christian Toswanto atau Mr. Havi ya. Hanafi. Anggirnya Mr. Havi. Itu kalau klik gitu, di Udemy keluar nama kami. Cuma Mr. Havi ke IELTS. Kalau Coach Tian kayak begini, baca-baca begini gitu ya. Coach Tian basic ya, dasar. Memang Coach Tian juga background-nya kan ngajar anak PK, ngajar-ngajar anak SD. Jadi, enggak. Kalaupun grammar juga Coach Tian ngajar, grammar basic aja. Tapi ngomong Coach Tian ngajar basic juga, yang grammar, jangan salah loh. Lupanya banyak yang belum paham juga. Jadi, Coach Tian pikir, ini kurang kuat sebetulnya. Tapi Coach Tian maunya sebetulnya ngomong gitu loh. Cuma ngomong, kosa katanya pura. Nanti mau ngomong, cara ngomongnya enggak tahu. Akhirnya, yaudahlah Coach Tian bikin kelas pronunciation, supaya ayo ngomongnya begini loh. Sebetulnya Coach Tian sekarang kan nomor satu sih vocabulary. Tapi, kosa kata kita banyak juga, enggak tahu cara bacanya juga. Sayang gitu. Jadi, enggak pede ngomong. Akhirnya, yaudah vocabulary, pronunciation. Tapi, kosa saya mulai dari pronunciation dulu. Karena dasarnya itu, kosa mau dari satuan terkecil, dari bunyi itu adalah tadi, bunyi-bunyi ini ya, eh, beke gitu ya. Kalau dalam grammar, satuan kecil unit itu adalah kata. Ya, katakan kita pecah lagi dari huruf-huruf itu ada bunyinya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau sudah punya voket yang cukup, tahu cara bacanya, itu sebetulnya suruh-suruh baik. Ngomong aja. Grammar itu nanti secara berjalannya waktu kita disebetul-betulin. Ya, tapi kalau pronunciation itu memang, kalau salah kacau nanti. Salah arti nanti gitu kan. Sorry to say ya. Kalau di Rio, apa, Instagram Rio, itu pengucapan beach sama beach. Tadi ya, cuma i pendek sama i panjang aja tuh. Tapi artinya bumi dan langit. Beach, i-nya pendek, beach, itu adalah anjing petina. Kalau slang-nya itu diartikan lacur. Jadi hati-hati kalau ngomong beach. Kalau mau bilang pantai apa, coach? Ya, i-nya panjang. Jadi jangan bilang, I went to the beach. I-nya pendek. I went to the beach. I went to the beach. Ya, i-nya agak panjang. Jadi, orang akan bingung kalau yang sudah paham bahasa English akan, oh, maksudnya pantai kali ya. Ya, salah ucap, salah arti, ya sudah. Jadi, itu contoh simpel aja, kayak begitu ya. Nah, makanya, pronunciation matters. Jadi kalau kata-kata, ya vocab matters. Pronunciation matters. Dua ini bagi kata-kata yang krusial sebetulnya. Grammar itu mengikuti. Karena apa? Ikutin pola aja. Kalau orang netin mau apa, ikutin polanya aja. I should have known better. Ikutin aja. I should have known. Habis ini kata-kata ketiga nih. I should have known. I should have given. I should have talked. I should have... Kan tinggal begitu. Pola itu kan begitu. Ikutin aja. Nggak akan salah kalau orang yang ngomong native. Apalagi yang ngomong-ngomong guru yang memang kita percaya. Orang native. Kayak Mr. Mike. Ya, vocabian sering gitu ya. Dia American. Kalau British, vocabian sering dengernya Lucy. Mau ada pertanyaan lagi? Apa sih? Tanya boleh. Tapi di luar materi malam ini, di luar pronunciation. Silahkan Bu. Ini saya sering mendengar. Bukan sering mendengar. Kalau di Indonesia itu, kalau mengucapkan, saya juga suka mengucapkannya itu me too. Tapi saya pernah mendengar orang luar mengatakannya I too. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menggunakan untuk menggantung always itu menggunakan ever. Nah, itu bagaimana? Mana yang betul, Coach? Always apa, Bu? Always tadi? Always. Untuk menggantikan always itu pakai ever. Always ever. Ever. Digantikan ever. Ya. Oh. Ya, oke. Ya, Bu. Jadi gini, Bu. Native juga, kita kan begini ya. Kita orang Indonesia. Kalau native tanya ke salah satu dari kita, kan ada yang bukan guru. Bisa aja dia berdasarkan pengalaman ke ucapan dia sehari-hari. Biasanya dia pakai ini. Tapi kalau tanya Mr. Christian sama Mr. Hadi, kami akan jawab sesuai sama pengalaman dan apa yang kami pelajari. Beda, kan? Jadi native, betul. Native bisa saja. Betul, tapi bisa juga salah. Coach Ian tidak mengatakan mereka salah. Tidak. Maksudnya Coach Ian kata always tadi. Every itu konteksnya adalah pernah, kan? Ya. Gitu, always itu selalu. Konteks always itu, kalau pakai grammar, oke. Dia memang native. Tapi kalau grammar itu, ada urutannya namanya adverbs of frequency, Bu. Jadi kalau always itu hampir 100% Ibu lakukan. Misalnya bangun pagi. Karena Ibu misalnya sholat pagi hari. I always wake up in the morning at 5. Itu jelas, Bu. 100% Ibu lakukan itu. Masa Ibu ganti I ever. Ibu pernah bangun pagi. I ever. Enggak dong. Ya konteksnya jadi salah. Maksudnya, oke. Mungkin dia pakai itu di bagian, negara bagiannya dia kali. Mungkin benar. Ya nanti kita tanya, Mr. Harvey. Tapi bagi Coach Ian, kalau always tetap always. Ever itu konteksnya beda. Ever itu pernah. I have ever. Malah kalau pernah juga gini. I have been to Italy. Saya pernah ke Italy. Sudah pernah. I have been to Italy. Gak perlu pakai ever juga. Have you ever seen the rain? Lagunya si, apa, itu kan ada. Have you ever seen the rain? Itu polanya begitu. Tiba-tiba kalau I always wake up in the morning. I ever. Kok jadi pernah sih? Ini saya ragukan. Saya ragukan yang always ini. Tapi kalau yang pertama tadi. Jadi kalau me too. Iya. Kadang Indonesia gini kan. Contoh ya. I like meatball. Saya suka baso. Ya harusnya bilangnya I do too. Ini secara grammar betul. Saya juga suka. I do too. Kalau mau pakai also. I also like it. Pakai also. Jadi benar aja. I do too. I also. Boleh. Atau I do either. Saya juga suka. Gitu. Nah. Me too itu. Misalnya kalau begini kan. Kurang tepat juga gitu ya. Kalau I love her. And I love you too. You too. Boleh. Karena dia objek. I-nya saya subjek. Saya menyukai dia. Menyukai kamu juga. You too. Boleh. Atau I like him too. Boleh. Tapi kalau me itu kan kita yang ngomong. Me too. Secara grammar. Salah. Memang jelas salah. Kecuali dia sebagai objek ya. Ya. Sebagai objek. Oke. Orang itu ngomong. Ya. I want to give something. I want to. Jenny. Me too. Me too. Nah. Itu boleh. Karena memang orang yang ngomong. Memberikan kita sebagai objek yang diberikan. Itu boleh. Nah ini kalau konteks ngomong begitu harus jelas. Siapa subjek. Siapa objek. Bukan salah itu. Tapi kalau dia. Dia ngomong. Dia bilang me too. Ya. Gak tepat. Tapi kalau orang yang ngomong. Mau memberikan sesuatu pada kita. Me too. Ya. I want to give. Tapi sebetulnya juga. Kalau mau. Ya. Harusnya. I want you too. Ngomongnya begitu. Harusnya. Lebih tepat lagi. Begitu. Ya. Jadi orang kita kebanyakan. Boleh gak pakai begitu. Ya. Kalau di informal boleh. Ya. Di lagu-lagu juga. Saya sering lihat begitu. Me and my dog. Harusnya kalau subjek itu harusnya me. My dog and I. Bisa gak pakai baby? Bisa. Harusnya itu sebagai objek. Tapi dalam percakapan ini boleh. Ya. Artinya. Kalau percakapan itu kan pesen bilang. Grammar itu dilanggar. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena kaku kalau pakai grammar. Jujur aja. Ya kan. Sama lah kayak orang Indonesia. Emang kita ngomong. Apakah kamu akan pergi? Gak ada yang ngomong begitu orang Indonesia. Eh. Mau kemana? Tuh. Gak ada yang nanya. Apakah besok kita bisa bertemu? Gak ada orang Indonesia yang hari-hari ngomong begitu. Eh. Bisa ketemu gak besok kita? Betul gak? Bu. Iya. Iya. Artinya. Ini bahasa lisan. Sama bahasa grammar yang tulisan. Itu memang akan menjadi beda. Ya. Kalau grammar memang harus begitu. Tapi ada juga. Formal. Kalau formal ya. Kita harus pakai yang tadi. Ngomong sama Presiden. Kita ngomong begitu. Apakah Bapak Presiden berkenan untuk datang ke. Benar Bu. Itu kita formal. Ngomongnya begitu harus. Aku. Ya. Di tulisan juga. Kalau kita di sekolah. Di kuliah. Atau kita bikin surat bisnis. Ya harus baku. Harus. Tapi kalau ngomong sehari-hari kan enggak Bu. Emang pakai grammar? Enggak. Eh. Kemane? Mana grammar-nya? Enggak ada. Subjeknya siapa? Enggak pakai begitu Bu. Kalau ngomong. Enggak. Eh. Kemane? Udah gitu aja. Selesai. Jawab. Ini nih. Udah lanjut ya tuh. Ada gaya bahasanya lagi. Gitu Bu. Ya jadi kalau yang pertama saya setuju. Tergantung dia sebagai objek apa subjek. Kalimat. Tapi kalau ever. Nah coba ever. Coach Hapi. Mr. Hapi. Coba. Kalau ever gimana? Coba. Dia bilang elus. I think it's the same. Kayak question udah ngomong sih. Kayak misalnya ever. Gitu-nya ya. Kalau secara linguistik itu pernah sebenarnya. I've ever eaten. Ever gitu. Mungkin yang beda itu paling forever ya. Itu baru. Bukan selalu. Tapi selamanya justru. Forever. Itu yang paling ya. Tapi kalau misalnya yang lain kayaknya ya. I agree. Itu juga bisa. Kalau misalnya ever. Jarnya malah pernah gitu. Have you ever seen the rain? Apakah Anda pernah melihat hujan? I've ever eaten bakso. Saya sudah pernah makan bakso. Same like what you said sih. Sama aja ke Coach Hian. Ya. Thank you. Thank you Mr. Hapi. Jadi Bila Buhani ya. Ya. I understand. I understand. Oke Buhani. Oke. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Ingat. Malu bertanya sesat di. Kamar nanti. Di kamar. Karena kan masih PPKM ya. Sebagian daerah. Nggak keluar-luar. Lalu bertanya sesat di kamar. Bukan sesat di jalan. Di jalan bisa tanya. Ya kalau ini selesai. Tadi nggak nanya. Kau siapa. Itu juga. Ini ada Mr. Harvey nih. Kalau mau tanya. IELTS. Boleh nyangkut IELTS atau TOEFL. Ini ada Mr. Harvey nih. Coba mau tanya. Ini adalah kelas. Itu oke. 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 Silahkan yang mau tanya. Mau tanya IELTS atau TOEFL. Ini ada Mr. Harvey. Saya akut. Silahkan Bu Tari. Itu saya sering dengar 20 atau 20 ya kan. Itu silent ya. Tapi padahal 20 atau 20 ya gitu. Terima kasih. Oke. Jatuhnya ke aksen sih Bu. Kalau biasanya orang bilang 20, itu aksen Amerika. Soalnya orang Amerika itu biasanya kalau N ketemu T, itu jadi kayak pengambang. Kayak international. T-nya jadi hilang. International. Kalau misalnya logan aksen British, itu nggak hilang. So 20. International. Di kalau misalnya Ibu bilang yang benar, yang mana. Dua-duanya benar. Itu hanya beda aksen ini. Yang 20 itu American. Yang 20 itu British. Betul. Jadi Ibu Tari tambahan. Kalau dengar orang Amerika ngomong. Kita bilang better. Mereka kayak D. Double T di tengah itu bacanya kayak D. Did you get better? Kalau kita, kalau British ngomongnya better. I'm getting better all the time. Jelas tuh D-nya. Tapi Amerika akan dibunyikan D. Do you have Twitter? Itu D. Itu Aksen. Nggak salah. Enggak. Memang Aksen mereka begitu. Tapi kalau sekarang gini. Kalau belajar itu, yang makanya aku bisa bilang. Kalau cara pengucap apa? Itu English British lebih konsisten. Kalau pengucapan ya. Tapi kalau ngomong lebih gampang Amerika. Gitu. Karena kalau kita ngomong British. Ada ininya ya. Apa ya? Kalau D. Itu ada cengkok. Cengkoknya ya. Iya. D. Itu ada cengkoknya ya. Bisa nyanyi peroncong. Bisa nyanyi peroncong. Tapi nggak sekepat orang yang peroncong bilang. Waduh. Cengkoknya kurang nih. Nyanyi D. Bisa. Bisa. Tapi D. Itu ada mendayu-dayunya. Nggak semua orang gitu. Bisa nyanyi. Tapi belum tentu alirannya seperti itu. Jadi Excel itu seperti itu. Jadi kalau mau ini ya memang harus latih. Belajar. Dengarin terus. Ya listening dulu nih. Dengarin terus. Waduh. In national. Bahkan nanti jadi selengnya kan. Is it. Jadi in it. It's going to rain it. Is it going to rain. Is it. Isn't it. Jadi in it. Coba. Kayak begitu. Itu selengnya kan. Itu lain lagi. Gitu. Ya. Gitu puteri. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Masih adakah yang ingin bertanya? Kita sampai 21.30 deh. 7 menit lagi. Tanggung. Nah inilah juga di kelas premium ya. Kalau pasien ngajar. 2 jam. Ya jam 7 ya kayak begini. Materi semua sampai jam 9. Tapi kalau dia bertanya. Ya bisa sampai begini. Ya. Salvatorez. Sorry for interrupting. Ya. Salvatorez. Ya. Salvatorez. Ya. Please keep speaking. So we can hear your voice. Salvatorez. Oke. Would you please hold a moment. We give a chance to Ria. Ria. Silahkan kalau mau bertanya. Salvatorez tunggu dulu ya. Suaranya agak dekenan. Terima kasih. Terima kasih Coach. Coach. Aku mau nanya. Kan kalau yang tadi disampaikan Havi itu. Kalau kita untuk praktek. Apa? Kalau kita untuk percakapan langsung sih kan. Sasas aja ya Coach. Tidak. Tidak harus. Menurut yang tadi dia bilang kan. Kalau. Itu kan susah yang seperti. Halo. Apakah kamu disana? Gitu ya. Nah. Kalau. Kalau umpamanya kita enggak mencoba. Nanti enggak bisa-bisa ya Coach. Gitu ya. Begini. Maksudnya. Jadi harus berani ya. Betul. Kalau ngomong. Mr. Havi pasti sedikit sama saya. Ngomonglah. Bicara. Walaupun bahwa Inggris. Inggrisnya kacau balau. Ngomong. Tapi maksudnya Mr. Havi. Kalau mau cek kebenaran itu. Harus jangan tebak-tebak. Ya. Harus di cek di IPA. Cara ngecatinnya. Tapi kalau ngomong. Kalau ngomong. Ya. Mau mulai ngomong. Ngomong aja. Gitu ya. Ngomong. Ya. Pasti ucapan kita salah. Pasti grammar kita salah. Poketnya juga kacau balau. Kita pakai geser. Tapi kita ngomong. Gitu loh. Nah. Cuma kan. Sesuai itu apa. Kita. Ya. Tadi ini. Saya ngomongnya gini deh. Ya. Suka. Gitu. Ya. Gak apa-apa. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau nyambunginnya. Kadang-kadang. Suka. Oh ya. Abis ini apa gitu. Gitu kan. Puts. Dahlah. Asal-sebut. Oh ya. Tadi salah ya. Harusnya ini gitu. Betul. Gak apa-apa ya. Lebih baik katanya. Kuts kan lebih baik salah daripada tidak sama sekali mencoba ya. Betul. Saya selalu bilang begitu. Artinya lebih baik kita bicara dengan tadi ya. Broken English juga. Yang penting kita ngomong. Ingat. Tujuan komunikasi adalah. Kita menyampaikan sesuatu yang orang itu akan mengerti. Syukur-syukur memang dia mengerti. Dan orang itu bicara sama kita. Kita mengerti. Selesai itu komunikasi. Percuma juga kalau kita ngomong accent English yang keren banget. Orang itu bengong. Ngomong apa sih. Iya. Cuma jangan dicampur ya. Ya coach ya. Kuts Tian ya. Antara British dan Yuki ya. Kalau mau pakai Yuki. Yuki ya kan harusnya seperti itu ya. Ya sebaiknya konsisten dalam menggunakan. Iya. Betul. Pakemnya aja yang dipakai. Iya. Sebenarnya. Siap. Siap. Tadi yang saya mungkin saya kurang memperjelas. Begini nih Ibu. Jadi yang namanya belajar itu pasti salah. Pasti bikin mistake. Saya sendiri juga pasti mistake. Maksudnya tuh begini. Misalnya kita baru belajar naik motor. Gak mungkin kan gak jatuh. Gak mungkin kan. Pasti jatuh kan. Maksudnya tuh seperti ini. Kalau sudah kita udah. Udah bisa. Udah mahir. Habis jatuh. Nah kita kan pasti. Pengennya tuh. Akhirnya belajar dari kesalahan. Saya tadi jatuh terus. Bagaimana ya. Saya bisa lebih bagus. Jangan kita udah tau benernya. Kita tetap melakuin jalan yang salah. Gitu loh. Maksud saya. Jadi kalau masalah salah. Pasti salah. Kalau namanya belajar. Pasti salah. Iya loh coach. Bisa itu ada. Ada orang yang. Ada orang yang. Kalau itu mah. Kalau nyemplung di. Apa. Di tempat yang sama. Itu mah keledai. Ada yang kayak gitu tuh. Yang dia udah tau. Cara bener ya. Iya. Tapi gak semua orang gitu. Ini kita belajarannya kan yang umum coach. Iya. Itu aja sih. Iya oke. Thank you Mr. Habi. Iya maksudnya gitu ya. Jadi I think I am in the same boat with Mr. Habi. Jadi kalau untuk ngomong Mr. Habi setuju. Salah. Salah. Gak apa-apa. Yang penting kita ngomong. Tapi kalau sudah bisa ngomong. Sudah bisa. Kayak ini ya. Belajar ya. Kita belajar kayak ini ya. Nanti kesananya. Sudah boleh bisa. Nah. Coachin juga akan syaratkan. Coba buka IDE. Lihat disitu cara ngomongnya. Kadang-kadang ini pola yang konsen kasih pakai phonics. 90% ya. Gak 100%. 90% kita bisa baca. Hampir semua kata bahasa Inggris. Ada yang 10% gak bisa. Iya. Itu harus dilihat pakai phonetics. Karena kembali lagi. Pengaruh bahasa-bahasa besar dunia ya. Perancis. Yunani. Latin. Nanti Jerman juga. Celtics. Nah itu pengaruh. Jadi gak mau kita harus cek. Persia juga masih sering cek. Kata kok. Ini bacanya apa sih? Cara mengucapinnya. Jangan salah loh. Coachin memang belajar pola. Tapi begitu mengucapkan gitu. Ya kadang-kadang misalnya ya. Contoh ya. CH itu punya C. Ya misalnya katakan C. Cok. Watch. Itu punya C. Tapi ini pengaruh Perancis. Di kata-kata lain itu akan bunyinya SH. Misalnya SH. Parasut itu ya. SH. Machine. Beda bacanya. Bukan machine. Bukan. Tuh. Kayak begitu. Mau gak mau. Coachin harus cek. Ya. Jadi phonics ini untuk pemula. Cara baca yang paling tepat. Buat pemula. Lihat pola hurufnya. Bunyikan. Tapi kalau sudah bisa. Maju. Ya. Kita maju. Pakai phonetics. Itu ada simulnya. Yang tadi posen bilang ya. Walaupun pakai CH. Tapi gak baca C. Bacanya C. Seperti machine. Gitu. Ya. Tapi kalau ngomong. Sekali lagi ya. Kalau ngomong. Posen dari. Awal. Bikin kelas ini. Selalu bilang. Ya ngomong aja. Ngomong. Gak apa-apa. Posen paham kok. Apa yang kamu ucapkan. Begitu ya. Kadang-kadang kalau kita langsung ketemu netif. Ya. Langsung dia coba. Ngomong. Pakai gesture. Ya. Gerakan tangan. Gitu ya. Ya. Itu. Membantu. Ya. Bukan orang itu. Tapi membantu. Membantu. Untuk menyampaikan pesan. Ingat. Komunikasi adalah pesan tersampaikan. Gitu. Ya. Jadi. Kalaupun misalnya. Misalnya. Pakai gaduh-gaduh juga gak apa-apa. Ngomong indonesian. Inggris campur aduk. Gitu ya. Tapi ya accent kalau bisa sih. Jangan campur. Orang akan bingung. Kamu. Ini bicara apa. Gitu. Maksudnya. Karena accent-nya berubah. Nanti berubah juga katanya. Ya. Kayak tadi kan. Yang Kostian bilang. Yang nampak aja. Misalnya kayak. God. God. Ya. Koc. 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 Mom. Mom. Ya. Kayak begitu-begitu. Jangan dilubah-ubah accent-nya. Saran Kostian. Sebetulnya. Silahkan mau pakai accent apa aja. Mau pakai accent Indonesia. Bisa juga kalau bisa silahkan. Cuma lebih ke Amerikan aja dulu ya. Kalau untuk pertama. Kenapa? Karena kita bisa ikutin. Kita akan lebih menerti. Ya. Tapi nanti. Kalau sudah jago. Sudah mahir. Silahkan deh. Mau pakai British juga boleh. Ya. Karena kalau bagi Kostian British keren juga. Kalau ngomong. Gitu. Cuma keren ya. Bukan berhati hebat. Keren aja. Gitu ya. Oke. Oke. Guys. Ya. I think that's all for my presentation today. We have discussed about sounds of C and G, either soft or hard sounds. Okay, hopefully you all guys can review because Zulvi will share the material in PDF format to you all. If you don't have Zulvi's number, please save and you ask him to share. And Zulvi also will share on our weekend classes groups. Okay, so take care. Next week, hopefully we still meet again at the same time, same day on Sunday. And stay healthy. Okay, stay healthy. We just listen and follow to our government until we have the time to put off our mask. But until then, we just follow the protocol. Wear your mask wherever you go, where you go out of your house. Wash your hands anytime using the running waters and also the soap. If you don't have, use the hand sanitizer. And try to avoid the crowd, especially when you just get vaccinated only once, not yet twice. Even if you get, you have got twice vaccinated, still you have to follow the protocol until the government said so. Okay, see you next week. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. 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 Thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Bye.